Heavenly Jewel Cheng Season 16, Tidak Ingin Terikat Makun yang besar memandang Zhou Weiking dengan tatapan aneh di matanya, tapi dia telah melepaskan penyamarannya. Adapun Kou Rui, dia menatapnya dengan tatapan membara. Dengan Swash, dia melompat turun dari tempat tidurnya. Bos, aku ingin menjadi adikmu, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Kata Kou Rui langsung. Zhou Weiking memulai, kenapa? Apakah Anda tidak membuat kesalahan sebelumnya? Bukankah Zhang Lang itu mengklaim melindungi siswa biasa? Mengapa Anda masih mengikuti saya? Apakah orang itu baik-baik saja? Kou Rui berkata, setelah kamu pergi, dia bangun, tetapi lukanya tidak terlalu serius. Ketika dia pergi, dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin yang mereka katakan itu benar, bahwa Zhang Lang selalu melindungi murid-murid biasa yang tidak mau disuap oleh para bangsawan. Namun, pada saat itu, itu hanya untuk mereka. Namun, yang saya lihat hanyalah ketika seseorang datang untuk meminta uang perlindungan, Anda adalah satu-satunya di asrama kami yang membela mereka. Anda adalah Master Manik Surgawi Atribut Spasial, dan saya mengenali keterampilan bling Anda, tahap tiga permata, dan Anda juga memiliki keterampilan peralatan konsolidasi. Kami rakyat jelata sudah lemah, jadi aku bersedia mengikutimu mulai sekarang. Saya percaya bahwa dalam situasi yang sama, Anda pasti akan melakukan lebih baik daripada Zhang Lang. Zhou Weiking menatapnya dengan main-main dan berkata, kamu sangat percaya padaku. Kou Rui tersenyum tipis dan berkata, kamu adalah tipe orang yang tidak akan pernah tunduk kepada siapapun, dan kuharap aku bisa dilindungi olehmu di akademi. Semuanya ada harganya, aku mengerti. Karena itu, saya bersedia menjadi adik laki-laki Anda, siap sedia. Anda bersedia membantu teman sekamar yang baru saja Anda temui? Hanya poin ini saja, saya yakin pilihan saya adalah pilihan yang tepat. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, aku akan menjagamu mulai sekarang. Saya suka orang pintar. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil selimutnya dari tempat tidurnya dan berkata, namun, aku tidak akan tinggal di asrama di masa depan, sampai jumpa di sekolah besok. Kou Rui mulai dan berkata, bos, Anda akan pindah. Zhou Weiking menganggup dan berkata, saya sudah menyewa apartemen. Kou Rui, apakah Anda seorang master permata fisik atau elemental? Kou Rui tersenyum pahit dan berkata, saya seorang master permata fisik. Dua permata, tetapi tidak ada peralatan konsolidasi. Setengah agility dan koordinasi. Salah satu master permata fisik yang paling tidak berguna, tanpa keterampilan ofensif apapun. Jika tidak, saya akan dikenakan biaya untuk melawan mereka. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang sia-sia. Hanya saja jalur kultifasinya berbeda. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Aku akan mencari tempat tinggal. Mari kita bicara setelah sekolah dimulai. Dengan itu, dia berjalan keluar dari asrama. Dari awal hingga akhir, enam orang lainnya di asrama tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Selain Makun, lima lainnya menatap Zhou Weiking dengan ketakutan di mata mereka, tapi lebih dari itu, mereka ragu-ragu. Ketika Zhou Weiking berjalan ke pintu dan membukanya, dia berbalik dan menatap Makun dengan tatapan mata yang dalam. Kamu terlalu pintar, hahaha. Dengan tawa gila, dia melayang pergi. Saat Zhou Weiking keluar, Sangguan Bing Er sudah menunggunya di pintu masuk asrama. Mereka berdua menggunakan izin mereka untuk meninggalkan akademi, dan setelah berjalan selama beberapa menit dan melintasi jalan kecil, mereka tiba di rumah yang diperhatikan oleh Zhou Weiking. Begitu mereka sampai di pintu, mereka mendengar suara pertengkaran. Tidak, Nona, saya benar-benar tidak bisa melakukan itu. Saya sudah menerima setoran, tidak peduli berapa banyak yang Anda berikan kepada saya, saya tidak dapat menarik kembali kata-kata saya, bukan. Suara lain terdengar, Paman Tuan Tanah, lihat aku, aku hanya seorang gadis lajang, bagaimana kamu bisa mengusirku? Paling-paling, saya akan membayar dua kali lipat harga. Suara ini memiliki pesona yang tak terlukiskan, lembut dan lembut, dengan sedikit genit. Namun, sepertinya ada sedikit rasa dingin di dalamnya, perasaan yang aneh namun menggoda. Ini, bahkan dua kali lipat harga tidak akan berhasil. Pertama datang pertama dilayani, tidakkah kamu mengerti? Zhou Weiking mendorong pintu terbuka dan masuk. Pemiliknya adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Saat ini, dia memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Di depannya berdiri seorang wanita muda dengan gaun putih. Melihat wanita muda itu, Zhou Weiking mulai. Dia berpikir, bukankah ini adik perempuan Mingyu? Mengapa dia tidak tinggal di rumah, malah datang ke sini untuk menyewa? Memang, orang yang tawar-menawar dengan tuan tanah itu adalah Minghua. Ketika Minghua melihat Zhou Weiking, dia juga mulai melihat sangguan Bing'er di sampingnya, senyum lucu muncul di wajahnya. Zhou Weiking mencuri pandang pada sosok sempurna Minghua, dan dengan punggung menghadap sangguan Bing'er, dia menelan seteguk air liur. Sosok gadis ini benar-benar panas. Minghua terlihat berusia 20-an, dan dibandingkan dengan sangguan Bing'er, kecantikannya lebih merupakan kecantikan yang menggetarkan jiwa. Dibandingkan dengan kecantikan murni sangguan Bing'er, itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Apakah kamu yang ingin menyewa tempat ini? Mata Minghua bersinar dengan persona yang memesona, dan dia tersenyum lembut dan berkata, bisakah kamu membiarkanku memilikinya? Zhou Weiking dibuat bingung oleh tatapannya, dan hampir setuju. Namun, dia merasakan sakit yang tajam di pinggangnya, saat sangguan Bing'er mencubitnya dengan kejam. Tidak, kami menyewa tempat ini dulu. Siaopang, bayar sewanya. Sangguan Bing'er berkata dengan tegas sekali, dan kecantikan Minghua memberinya banyak tekanan. Minghua tersenyum tipis, menatap Zhou Weiking menelan ludahnya dengan ekspresi mesum di wajahnya. Suaranya menjadi lebih lembut saat dia berkata, tidak bisakah kamu membiarkanku memilikinya? Saat dia mengatakan itu, dia berpikir dalam hati, adikku berkata bahwa orang ini berbahaya, dan dia memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi melihat karakternya, dia sepertinya tidak banyak. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Jika istri saya mengatakan tidak, tentu saja saya tidak mau. Tepat ketika Minghua mulai memandang rendah Zhou Weiking di dalam hatinya, tiba-tiba, ekspresi bejat di wajahnya menghilang, dan dia berkata dengan nada serius. Jika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang lecer beberapa saat yang lalu, maka pada saat berikutnya, dia telah menjadi seorang pria terhormat. Perubahan sikap ini lebih cepat daripada membalik halaman buku. Minghua mulai sedikit, tapi ekspresinya tidak banyak berubah. Lagi pula, dia tidak disebut bunga hades tanpa alasan. Bagaimana jika aku tidak ingin pergi? Air, Zhou Weiking menoleh untuk melihat sangguan Bing Air, ekspresi bermasalah di wajahnya. Meskipun dia menyukai wanita cantik, tetapi tidak diragukan lagi, posisi sangguan Bing Air di hatinya tidak tergoyahkan, dan itulah mengapa dia mengubah sikapnya begitu cepat. Melihat Minghuas, aku akan tinggal di sini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, lihat wajahnya. Sangguan Bing Air tidak tahan dengan tatapan menggoda Minghua, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Nona muda, mohon harga diri. Jika Anda tidak ingin pergi, kami tidak punya pilihan selain meminta Anda pergi. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya, dan lampu hijau menyala, dan tiga permata fisik batu giyok naga muncul. Sedikit kejutan melintas di mata Minghua, Master Bet Surgawi tiga permata lainnya. Mahasiswa baru Akademi Militer Vaili tahun ini tidak buruk sama sekali. Bahkan mahasiswa baru Vaili Heavenly Bet Academy bahkan mungkin tidak memiliki permata tiga permata. Begitu Tuan Tanah melihat permata fisik sangguan Bing Air, wajahnya menjadi pucat. Mungkinkah permata fisik berwarna murni itu adalah guru Manik Surgawi. Dia tidak mampu menyinggung Master Bet Surgawi. Saat dia hendak membuka mulutnya untuk membujuk Minghua pergi, dia melihat Minghua mengangkat tangan kanannya juga. Dalam sekejap cahaya, empat waksi jade muncul di pergelangan tangan kanannya, dalam bentuk kabut putih susu. Giyok lilin murni, pure waksi jade mewakili fleksibilitas dan ketangguhan. Pada saat itu, baik Zhou Weiking dan sangguan Bing Air menunjukkan ekspresi terkejut. Sangguan Bing Air berseru, Master Permata Surgawi panggung sun tingkat rendah. Wajah menawan Minghua diwarnai dengan sedikit rasa malu, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Apakah saya harus selalu membela diri? F-Asterisk cek, hidung Zhou Weiking memanas, dan dia hampir mimisan. Ekspresinya berubah aneh saat dia menatap Minghua. Wajah Minghua memerah, kali ini benar-benar merah. Dengan pengalamannya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti di balik kata-kata Zhou Weiking. Kamu baru berusia 16 tahun, sangat muda, apa yang ada di kepalamu? Berpikir bahwa wanita muda yang cantik mau mengikutimu. Lupakan saja, aku tidak akan berpura-pura denganmu lagi. Saya pasti menyewa halaman ini. Jika Anda memiliki kemampuan, kalahkan saya, dan saya akan memberi Anda tempat. Kalau tidak, halaman ini milikku. Sekarang, Paman Tuan Tanah sudah mundur jauh. Kedua belah pihak adalah Master Permata Surgawi, dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Mundur adalah hal yang benar untuk dilakukan. Mendengar kata-kata Minghua, Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu aku berumur 16 tahun? Minghua mendengus dingin dan berkata, Jika aku tahu, aku tahu. Cukup dengan omong kosong, jika Anda ingin menyewa tempat ini, Anda harus mengalahkan saya terlebih dahulu. Bukankah kamu sangat pandai berkelahi? Zhou Weiking terdiam. Wanita cantik, bisakah kamu masuk akal? Minghua tertawa, dan itu adalah tawa yang memesona. Mencoba bernalar dengan seorang wanita, hanya kamu yang bisa memikirkan itu. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan dengan anggun menuju Zhou Weiking. Pinggang rampingnya seperti pisang yang bergoyang tertiup angin, begitu lembut hingga terlihat seperti bisa pecah kapan saja. Zhou Weiking memandangi sosoknya yang menggerahkan dengan rakus, membusungkan dadanya dan memasang tampang berani dan terus terang. Kalau begitu mari kita bertarung, apakah kamu pikir aku takut padamu? Bing Er, Minggir. Sangguan Bing Er menganggup pelan dan menyingkir. Meskipun dia telah memperingatkan Zhou Weiking untuk tidak menimbulkan masalah sebelumnya, itu seperti yang dikatakan Zhou Weiking. Mereka sudah datang mengetuk pintu mereka, namun mereka masih sangat tidak masuk akal. Meskipun dia adalah orang yang baik hati, dia bukanlah orang yang bertele-tele. Selain itu, dari Heavenly Bat yang telah dipanggil Ming Hua, kemungkinan dia tidak akan cocok untuknya. Namun, Zhou Weiking berbeda. Sangguan Bing Er sangat jelas bahwa ketika Xiao Pangnya telah menembus tahap tiga permata, dia tidak lagi cocok untuknya. Dapat dikatakan bahwa dengan permata elemental mata kucing enam atribut Alexandrite dan kaki kanan iblis, Zhou Weiking tidak terkalahkan di tahap yang sama. Meskipun Ming Hua berada di tahap empat permata, jika mereka berdua bertarung, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Zhou Weiking. Alasan mengapa Batalion Busur Langit melepaskan mereka berdua setengah tahun sebelumnya adalah karena mereka tahu bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi untuk diteruskan ke Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er. Bab 152 Saat dia menonton, Ming Hua berjalan dalam jarak lima yard dari Zhou Weiking, dan Zhou Weiking bergumam pada dirinya sendiri, 35 setengah inci. Itu pasti angka yang akurat, antara ukuran empat dan ukuran lima, ukuran yang bagus. Cek cek. Senyum menawan di wajah Ming Hua membeku, tapi dia segera menyadari apa yang dibicarakan Zhou Weiking, dan cahaya dingin melintas di matanya. Beberapa saat yang lalu, dia begitu cantik menggoda, tetapi di saat berikutnya, dia dipenuhi dengan niat membunuh, aura dingin mengunci tubuh Zhou Weiking. Tubuh Ming Hua seperti ular yang cantik, dan dengan lompatan yang lembut, dia melintasi lima yard dalam sekejap, tangan kanannya menjangkau ke arah tenggorokan Zhou Weiking. Serangan balik Zhou Weiking langsung dan efektif. Kedua tangannya terentang dalam bentuk cakar, meraih dengan kejam. Bagaimanapun, tingginya 1,9 meter, sedangkan Ming Hua hanya setinggi 1,7 meter. Tanpa diragukan lagi, tinggi badan merupakan keuntungan besar dalam hal panjang lengan. Dengan demikian, sebelum Ming Hua bisa menghubunginya, tangannya pasti akan mencapai Ming Hua terlebih dahulu, dan itu pasti 35,5 inci. Segera setelah kedua belah pihak bentrok, Zhou Weiking menggunakan teknik pamungkas yang telah diajarkan Mu En kepadanya, cakar naga perayu payudara. Tak tahu malu, wajah Ming Hua memerah. Meskipun dia terlihat genit, dia sebenarnya masih perawan. Pesona dan rayuannya ada di depan tindakan tak tahu malu Zhou Weiking, dan dia masih kurang. Namun, refleks Ming Hua tak tertandingi. Tubuhnya tiba-tiba berputar saat dia menyerbu ke depan, memutar sedikit ke samping seperti ular yang gesit, hampir melewati lengan Zhou Weiking. Gerakannya secepat kilat, dan tangannya hendak mencapai tenggorokan Zhou Weiking. Tepat pada saat itu, wajah Ming Hua berubah, dan cakar yang hendak mencapai tenggorokan Zhou Weiking tiba-tiba menamparkan ke bawah. Asteris peng asteris suara teredam terdengar, dan tubuh Ming Hua terbang ke udara. Ternyata, ketika Ming Hua memotong dari tengah, kaki kanan Zhou Weiking telah diangkat secara diam-diam, dan bagian atas tubuhnya sedikit condong ke belakang. Jika Ming Hua terus maju, maka perut bagian bawahnya akan bersentuhan dengan lutut Zhou Weiking. Menggunakan salah satu bagian tubuh manusia yang paling lembut, perut bagian bawah, untuk memukul bagian lutut yang paling keras, ini jelas tidak sepadan. Namun, refleks dan fleksibilitas Ming Hua terkoordinasi dengan sangat baik, dan bahkan pada jarak sedekat itu, dia mampu mengubah pola serangannya. Pada saat yang sama, lututnya diarahkan ke dahi Zhou Weiking. Ini adalah karakteristik ofensif terbesar dari Heavenly Batmaster. Setiap bagian tubuhnya adalah senjata. Tanpa diragukan lagi, Zhou Weiking adalah master bat surgawi tipe kekuatan murni, dan dalam hal fleksibilitas dan ketangkasan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ming Hua. Namun, ketangguhan tubuhnya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Heavenly Batmaster tipe kekuatan biasa. Melihat lutut Ming Hua jatuh di atas kepalanya, Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak. Zhou Weiking menyeringai, bahkan tidak mau menghindar. Sebaliknya, dia mengirim head bat ke arah lutut Ming Hua. Asterisk peng asterisk suara ringan terdengar, dan tubuh Ming Hua melakukan jungkir balik ke depan di udara. Kaki kanannya mendarat di punggung Zhou Weiking saat tubuhnya melesat ke depan, langsung membuka jarak lebih dari 10 yard. Zhou Weiking terhuyung ke depan beberapa langkah dari tendangan, menyeringai lebar sambil meregangkan lehernya. Nona cantik, apakah kamu akan memijatku? Itu terasa enak. Tendangan Ming Hua telah mendarat tepat di titik akupuntur Ming Men miliknya, dan dapat dikatakan bahwa bidikannya sangat akurat. Bagaimanapun, dia adalah master permata fisik tingkat sun tahap bawah, dengan tingkat kultivasi 4 permata. Bahkan jika permata fisiknya meningkatkan kelenturannya, kekuatannya masih jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Menurut rencana Ming Hua, tendangannya setidaknya harus melumpuhkan seluruh tubuh Zhou Weiking. Namun, ketika tendangannya mendarat di punggung Zhou Weiking, dia merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah dia menginjak pelat besi, dan energi surgawi di kakinya tampak berhamburan. Selain itu, lututnya yang lain terkena dahi Zhou Weiking, dan rasa sakit yang hebat telah mempengaruhi penampilannya. Kali ini, meskipun sepertinya dia lebih unggul dalam pertukaran ini, dia sebenarnya dirugikan. Saat ini, lutut yang dipukul oleh Zhou Weiking berdenyut sakit, dan sulit baginya untuk terus mengerahkan kekuatannya. Namun, Zhou Weiking bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan menggodanya kembali. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan, tidak heran kakakku sangat menyukaimu. Ming Hua berkata dengan dingin. Zhou Weiking memasang tampang ketakutan dan berkata, menyukaiku. Tolong jangan, saya tidak suka laki-laki, saya hanya suka bing-er saya. Kamu, Ming Hua sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia mengangkat tangan kirinya, dan lampu hijau menyala, mendarat di lututnya. Seketika, kaki kanannya, yang sempat gemetaran beberapa saat yang lalu, kembali normal. Melihat ini, murid-murid Zhou Weiking dan sangguan bing-er berkontraksi, dan mereka berseru-serempak permata elemental atribut kehidupan. Awalnya, Zhou Weiking berpikir bahwa permata elemental Ming Hua sama dengan milik kakaknya, atribut cahaya. Namun, jelas bahwa dia salah menebak. Ming Hua ini sebenarnya memiliki atribut paling langka di antara empat atribut besar, atribut kehidupan. Lagi pula, Master Manik Surgawi manapun dengan atribut kehidupan seperti harta yang tak ternilai, dan pembangkit tenaga listrik manapun ingin mendapatkannya. Di medan perang, dengan Master Manik Surgawi dengan atribut kehidupan, dapat dikatakan bahwa semua rekan mereka akan memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi. Saat Zhou Weiking berseru atributnya, Ming Hua bergerak sekali lagi. Kali ini, kecepatannya jauh lebih cepat, dan saat dia mengangkat tangan kanannya, paku tajam muncul di telapak tangannya. Tidak hanya itu, keempat permata fisik waksi jade di sekitar pergelangan tangan kanannya semuanya menyala. Saat cahaya berputar di sekelilingnya, lengan kanannya ditutupi dengan armor bercahaya hijau muda dengan ukiran tumbuhan, serta paku panjang tiga ci di tangannya. Pada saat yang sama, pelat dada, pelat bahu, pelat pinggang, pelat kaki kanan, dan pelat lengan kanan juga muncul. Itu benar-benar menutupi kelima bagian tubuhnya. Kali ini, Zhou Weiking bahkan lebih terkejut, berseru kaget, set peralatan konsolidasi. Tanpa pertanyaan, peralatan konsolidasi permata fisik yang muncul di tubuh Ming Hua memang satu set. Selanjutnya, setnya setidaknya set enam potong. Empat permata menutupi sebagian besar tubuhnya, dan dengan dua keping lagi, dia akan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian. Nyatanya, itu bahkan lebih baik dari perangkat Feng Yu. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa keempat permata fisiknya adalah senjata paku di tangannya, pelindung dada, pelindung pinggang, pelindung bahu kanan, dan pelindung kaki kanan. Satu-satunya yang hilang adalah pelat lengan kiri, pelat bahu, dan pelat kaki kiri. Jika ada juga helmnya, maka set ini akan menjadi set tujuh potong. Lagi pula, set peralatan konsolidasi seperti itu membutuhkan setidaknya master peralatan konsolidasi tahap Zhong untuk membuat gulungan. Lebih jauh lagi, untuk membuat set seperti itu, dibutuhkan setidaknya lima hingga sepuluh tahun kerja keras. Seperangkat peralatan konsolidasi seperti itu tidak dapat diukur dengan istilah sederhana. Selain itu, dari baju zirah di bagian atas tubuhnya, terlihat bahwa set peralatan konsolidasi ini sangat cocok dengan tubuh Ming Hua. Armor itu tertutup sisik halus, dan tidak mempengaruhi mobilitasnya sama sekali. Selain itu, di dada, bahu, pergelangan tangan, dan area lainnya, terdapat soket. Tiba-tiba melihat set peralatan konsolidasi kelas atas, itu benar-benar mengejutkan Zhou Weiking. Meskipun set peralatan konsolidasi Ming Hua tidak lengkap, itu masih mampu mengeluarkan sejumlah efeknya. Dengan set peralatan konsolidasi Ming Hua, kecepatan dan kekuatannya sangat meningkat, dan seperti sambaran petir hijau, dia muncul di depan Zhou Weiking dalam sekejap. Dengan putaran lembut tubuhnya, paku itu sudah menunjuk ke arah pelipis kanan Zhou Weiking. Pada saat yang sama, dia memutar tubuhnya, kaki kanannya ditutupi baju besi yang menyerang tubuh bagian bawah Zhou Weiking. Keganasan serangannya benar-benar menakjubkan. Awalnya, tingkat kultivasi Ming Hua lebih tinggi dari Zhou Weiking, dan dengan konsolidated equipment set miliknya, dia bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Zhou Weiking dengan keterampilan pertempuran jarak dekat yang sederhana. Dia tidak punya cara untuk menghadapi serangan Ming Hua yang ada di mana-mana. Sebuah cahaya perak menyala, dan dia menggunakan skill bling, langsung meningkatkan jarak antara dia dan Ming Hua, pada saat yang sama menyapu dengan kaki kanannya. Ming Hua mendengus dingin dan berkata, aku tahu ada yang aneh dengan kaki kananmu. Dia tidak ingin bentrok langsung dengan Zhou Weiking, malah menyelinap ke arah Zhou Weiking seperti bola kue beras. Tentu saja, dia adalah bola kematian. Meskipun dia tidak tahu apakah dia benar-benar akan membunuh Zhou Weiking, begitu dia menempel di dekatnya, itu pasti bukan perasaan yang baik. Di kejauhan, sangguan Bing Er sangat gugup, tangannya sudah mencengkeram busur yang diberikan Hua Feng padanya. Jika ada yang tidak beres, dia akan segera membantu Zhou Weiking. Kecepatan dan kekuatan Ming Hua telah meningkat pesat, dan paku di tangannya merupakan ancaman besar bagi Zhou Weiking. Bahkan dengan perisai dewa abadi yang melindunginya, Zhou Weiking tidak berani membiarkan paku itu menembus tubuhnya. Tidak punya pilihan lain, Zhou Weiking dengan tegas mengangkat tangan kirinya dan mengayunkannya ke bawah. Dengan suara sobek yang keras, udara terkoyak, dan kekuatan isap yang kuat serta sobekan hitam yang menakutkan langsung menarik jarak antara dia dan Ming Hua. Murid Ming Hua berkontraksi sedikit. Meskipun serangannya telah diblokir, dibandingkan dengan Zhang Lang, reaksinya terhadap Spatial Renskill jauh lebih cerdik. Tubuhnya jatuh tiba-tiba, dan Consolidated Equipment Set bersinar dengan lampu hijau tebal, sebenarnya meniadakan sebagian besar kekuatan hisap dari Spatial Renskill. Begitu saja, dia meluncur ke arah Zhou Weiking. Paku naik, menusuk ke arah paha Zhou Weiking. Gadis ini terlalu sulit untuk dihadapi. Perasaan terkekang menyebabkan Zhou Weiking merasa sedikit marah. Skill Renskill spasialnya tidak dapat digunakan terus-menerus. Meskipun itu adalah keterampilan yang kuat, itu juga sangat menguras energi langitnya. Setiap kali dia menggunakannya, dibutuhkan setidaknya 10 detik sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Sedangkan untuk skill bling, hanya bisa digunakan setiap 3 detik sekali. Melihat bahwa dia tidak akan bisa menghindari serangan Ming Hua, Zhou Weiking tidak punya pilihan selain menggunakan skill bling sekali lagi, tubuhnya bergerak dalam sekejap ke samping. Baru pada saat itulah dia berhasil lolos dari bahaya. Mari kita lihat apakah bling skill Anda dapat digunakan tanpa batas. Ming Hua seperti perihijau, dan meskipun Zhou Weiking mengelak dengan cepat, serangannya tidak lambat sama sekali. Seperti ular berbisa, setelah mengunci targetnya, ia tidak akan menyerah, dan pasti akan membunuhnya. Bab 153 Belenggu, Zhou Weiking berteriak keras, tangan kirinya tiba-tiba menunjuk. Dalam sekejap, cahaya perak meledak dari tangan kirinya, membentuk perisai cahaya perak yang menyelimuti Ming Hua. Seketika, serangan tanpa henti Ming Hua berhenti tiba-tiba, dan Zhou Weiking mengambil kesempatan untuk mundur 10 yard ke belakang. Belenggu Spasial, Keterampilan Atribut Spasial Ketiga Zhou Weiking. Mengikuti instruksi Tang Sian, dia telah memilih Keterampilan Kontrol Atribut Spasial ini, yang setidaknya merupakan Keterampilan Bintang Delapan. Durasi Belenggu Spasial bahkan lebih lama dari Belenggu Angin dan Sentuhan Kegelapan, dan Belenggu Spasial Tiga Permata dapat memenjarakan lawan selama 8 detik. Tentu saja, itu dengan syarat lawan tidak menyerang. Dalam 8 detik itu, Spatial Sakles akan muncul di sekitar orang yang tidak bisa bergerak, perisai cahaya perak. Tidak masalah jika Zhou Weiking ingin menyerangnya, atau jika dia ingin keluar, dia harus menerobos perisai terlebih dahulu. Dengan demikian, meskipun skill ini memiliki efek kontrol yang kuat, itu tidak dapat digunakan dalam serangan. Namun, bukan berarti skill ini tidak kuat, karena kegunaan terbesarnya adalah untuk menghentikan serangan lawan. Selain itu, Belenggu Spasial ini tidak hanya dapat digunakan untuk melawan musuh, tetapi juga dapat digunakan untuk melindungi rekan di saat kritis. Dengan demikian, itu juga merupakan skill atribut spasial tingkat atas. Sialan, Jika aku tidak menunjukkan kepadamu apa yang aku buat, kamu tidak akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki pangeran Ma ini. Zhou Weiking menarik nafas, kemarahan di hatinya meningkat. Di ruang sempit di halaman, jelas tidak realistis menggunakan busur dan anak panah, dan kemampuan terkuatnya ada di busur dan anak panah. Dia yakin jika jarak mereka 100 yard, apalagi Ming Hua, bahkan jika kakaknya Ming Yu datang, dia tidak akan takut. Namun, di halaman sekecil itu, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Sebuah cahaya emas gelap tebal bersinar dari yang kedua dari tiga permata fisik Ichi Jade di tangan kanan Zhou Weiking. Zhou Weiking mengangkat tangannya, dan cahaya emas gelap membentuk perisai cahaya besar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Ming Hua, yang masih terjebak dalam spatial sakles, melihat pemandangan itu, dan matanya berbinar kaget. Setelah terjebak dalam belenggu spasial, meskipun dia terkejut bahwa Zhou Weiking telah menggunakan keterampilan atribut spasial tingkat atas lainnya, dengan keakrabannya dengan semua jenis keterampilan, dia secara alami tahu apa itu belenggu spasial. Karena itu, dia tidak menyerang spatial sakles, malah mengumpulkan energinya dan menunggu. Begitu sakles of light menghilang, dia akan meluncurkan serangan ganas putaran kedua. Namun, yang tidak dia duga adalah pada saat itu, Zhou Weiking benar-benar menggunakan skill yang sangat mengejutkannya. Itu adalah peralatan konsolidasi. Peralatan konsolidasi, peralatan konsolidasi, peralatan konsolidasi, dan peralatan konsolidasi. Dengan konsolidasi set peralatan konsolidasi peralatan, set peralatan konsolidasi set peralatan konsolidasi, peralatan konsolidasi, set peralatan konsolidasi peralatan set peralatan konsolidasi set peralatan. Misalnya, jade-jade set-set-set-set-set-set waksi set peralatan set jade-jade. Set giok. Selain itu, Ming Hua tahu bahwa semakin besar perbedaan antara warna set peralatan konsolidasi dan permata fisik, semakin kuat set peralatan konsolidasi tersebut. Permata fisik Ichi jade Zhou Weiking tidak berwarna, dengan kabut es putih berputar-putar di sekitarnya. Namun, peralatan konsolidasinya adalah emas hitam, dan warnanya sangat kontras. Yang lebih mengejutkan Ming Hua adalah lapisan cahaya emas hitam yang muncul di sekitar tubuhnya ketika dia melepaskan consolidated equipment. Ming Hua sangat berpengetahuan, bahkan melebihi kakak laki-lakinya Ming Yu dalam beberapa aspek. Dia sangat tertarik pada gulungan peralatan konsolidasi, dan meskipun dia bukan master peralatan konsolidasi atribut spasial, dengan permata elemental atribut kehidupannya, dia dapat membantu master peralatan konsolidasi membuat gulungan peralatan konsolidasi. Karena itu, dia mengenal banyak master peralatan konsolidasi yang luar biasa. Dengan demikian, dia dapat mengenali bahwa cahaya emas hitam di sekitar Zhou Weiqing kemungkinan besar adalah aura pelindung dewa peralatan konsolidasi yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tetapi pernah dia dengar sebelumnya. Cahaya seperti itu hanya akan muncul pada consolidated equipment level tertinggi. Itu bisa berupa set, atau hanya satu peralatan konsolidasi. Namun, hanya ada satu syarat untuk itu muncul, dan itu adalah gulungan peralatan konsolidasi harus dibuat oleh master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Peralatan konsolidasi aura pelindung dewa hanya akan muncul sedetik, tetapi pada detik itu, itu akan menghasilkan 10 kali kekuatan pertahanan dari energi surgawi maksimum dari Heavenly Bedmaster. Dengan kata lain, ketika master bed surgawi menggunakan peralatan konsolidasi ini, dia tidak akan terganggu. Zhou Weiqing telah memberi banyak kejutan pada Minghua. Lagipula, dia selalu membanggakan dirinya sebagai yang tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Namun, hari ini, menghadapi Zhou Weiqing tiga permata, dia sebenarnya terpaksa menggunakan set peralatan konsolidasinya untuk menekan serangannya. Namun, peralatan konsolidasi yang digunakan Zhou Weiqing, tidak peduli apa itu, pasti di atas set peralatan konsolidasinya sendiri. Penilaian Minghua memang benar. Apa yang Zhou Weiqing gunakan adalah satu-satunya gulungan peralatan konsolidasi set legendaris yang diberikan Huyan Aobo kepadanya. Hanya ada satu gulungan, dan itu adalah bagian pertama dari seluruh set. Zhou Weiqing berhasil mengkonsolidasikan peralatannya, dengan fisiknya yang unik. Sedangkan untuk perisai emas hitam, itu adalah consolidating equipment God Protective Aura. Efek dari set legendaris ini terlalu kuat. Meskipun master peralatan konsolidasi yang menciptakannya bukanlah master peralatan konsolidasi tingkat dewa, perancangnya adalah master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Dengan demikian, itu masih memiliki efek tambahan dari consolidating equipment God Protective Aura. Cahaya emas hitam tebal terpancar dari tangan Zhou Weiqing. Ketika Zhou Weiqing pertama kali memperoleh peralatan konsolidasi ini, dia telah melihatnya sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menggunakannya dalam pertempuran. Dalam sekejap mata, consolidating equipment God Protective Aura menghilang, dan di tangan Zhou Weiqing muncul sepasang palu yang berat. Pegangannya panjangnya sekitar 2 chi, setebal lengan anak-anak, dengan ujung tajam di ujungnya. Di pegangannya, ada pola emas tua yang bersinar terang. Kedua kepala palu itu besar, diameternya hampir 2 chi, hampir sangat besar. Mereka tidak bulat sempurna. Sebaliknya, mereka menonjol seperti semangka. Mereka berwarna hitam dan emas. Hal yang paling aneh adalah di masing-masing kepala palu, terdapat gambar wajah manusia, tetapi versi yang dilebih-lebihkan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang satu adalah wajah yang tersenyum, sedangkan yang lainnya adalah wajah yang menangis. Saat palu bersinar dengan cahaya emas gelap yang redup, jika seseorang tidak melihat lebih dekat, seseorang tidak akan dapat membedakan antara kedua wajah itu. Sepasang palu ini harus dipegang oleh seseorang dengan perawakan Zhou Weiqing agar tidak terlihat terlalu aneh, dan kedua palu panjang chi itu terlihat agak menakutkan. Tanpa pertanyaan, hanya Master Manik Surgawi tipe kekuatan yang dapat menggunakan peralatan konsolidasi permata fisik seperti itu. Awalnya, ketika Zhou Weiqing telah menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi, dia agak tertekan. Keterampilan peralatan konsolidasi yang paling diharapkan secara alami adalah perisai, bagaimanapun juga, keselamatan adalah yang utama. Sayangnya, siapa yang tahu kali ini sebenarnya akan menjadi senjata. Namun, setelah beberapa saat mengalami depresi, dia dengan cepat merasa segar kembali. Alasannya sederhana, palu itu sangat besar, dan bisa digunakan sebagai perisai kecil. Selain itu, dia menyukai tampilan dominan memegang palu. Lebih jauh lagi, yang membuatnya semakin bersemangat adalah penggunaannya. Pada gulungan set legendaris, ada catatan, baik dan jahat, ilusi dan nyata, palu kekuatan Dewa Ganda. Melihat sepasang palu yang sangat besar di tangan Zhou Weiking, hati Minghua dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak berani ceroboh, mengarahkan paku ke depan. Cahaya putih yang menyilaukan meledak, dan spatial sakles menghilang. Namun, kekhawatirannya tidak perlu. Zhou Weiking tidak maju untuk menyerang, malah mengangkat palu sambil menyeringai. Seringai itu celaka seperti yang bisa dibayangkan. Ini juga pertama kalinya sangguan Bing Er melihat palu legendaris Ganda. Pengetahuannya tidak sebaik Minghua, dan dia tidak tahu apa yang dilakukan palu Zhou Weiking. Mata Minghua menyipit, cahaya dingin berkedip di dalamnya saat dia berkata, itu adalah senjata yang dibuat dari set peralatan konsolidasi tingkat Dewa. Bisakah Anda memberitahu saya ada berapa? Zhou Weiking mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, tidak ada salahnya memberitahumu. Untuk saat ini, hanya ada satu. Apakah kamu takut? Minghua menarik napas dalam-dalam, hatinya sedikit rileks. Gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat oleh Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa, salah satu dari mereka dapat dikatakan sebagai keberadaan yang menantang surga. Untungnya, itu bukan satu set, jika tidak, akan sulit untuk mengatakan seberapa kuat orang ini di masa depan. Pada titik ini, dia tidak bisa tidak mengagumi kakaknya. Dia selalu berpikir bahwa bakatnya tidak lebih buruk dari Mingyu, tetapi sekarang tampaknya dalam hal pandangan ke depan, dia memang tidak sebaik kakaknya. Orang di depannya ini memang bukan orang biasa. Dalam kamus saya, tidak ada kata, takut. Peralatan konsolidasi tingkat dewa juga tergantung pada siapa yang menggunakannya. Anda, haf-huf. Saat dia mengatakan itu, Minghua menarik napas dalam-dalam, mengarahkan paku di tangannya ke arah dadanya. Lampu hijau giyok meledak, dan dalam sekejap, bunga merah cerah muncul di tangan kirinya. Bunga segar itu indah, dengan tetesan air berputar-putar di sekitarnya. Di tangannya, itu tampak menjadi hidup. Apa itu? Zhou Weiking mulai, melihat bunga merah besar di tangan Minghua, tidak memahaminya. Namun, rasa kewaspadaan yang kuat muncul di hatinya. Dengan indranya yang kuat, samar-samar dia bisa merasakan bahwa bunga merah di tangan Minghua bahkan lebih berbahaya daripada dia. Minghua berkata dengan pasif, permata elemental atribut kehidupan tidak dapat menyimpan keterampilan ofensif apapun. Dalam arti tertentu, permata elemental kita tidak dapat bertarung. Namun, langit adil. Setiap live atribute Heavenly Bedmaster akan memiliki tanaman atribut kehidupan mereka sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri ketika mereka membangkitkan permata surgawi mereka. Tanaman atribut hidupku adalah bunga ini, dan memiliki nama yang sama denganku, Minghua, bunga hades. Saya tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan tingkat kultivasi tiga permata Anda, Anda akan dapat memaksa saya untuk menggunakan semua kartu truf saya. Saya tidak pernah kalah dari lawan dengan tingkat kultivasi yang sama, apalagi seorang guru manik surgawi yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari saya. Hari ini, saya pasti akan menang. Bab 154 Sejak dia masih muda, dia selalu kompetitif. Bahkan saat menghadapi kakaknya yang sembilan tahun lebih tua darinya, yang sudah menjadi jenderal dewa, dia tidak pernah benar-benar tunduk padanya. Sebenarnya, dalam hal kekuatan pribadi saja. Ketika Mingyu seumuran, dia bahkan tidak sebanding dengan saudara perempuannya sendiri. Ketenaran Minghua di kota Feili semua karena kekuatan pribadinya sendiri. Sebelumnya, Zhou Weiking telah menarik minatnya, dan bertemu dengannya di sini benar-benar sebuah kebetulan. Keingintahuan Minghua muncul, dan dia ingin menguji kekuatan penuh Zhou Weiking. Namun, begitu dia mulai, dia menyadari bahwa pemuda yang tujuh tahun lebih muda darinya ini memang sedalam yang dikatakan kakaknya. Namun, dia harus menang. Dia tidak akan membiarkan dirinya kalah dari seseorang dengan energi surgawi yang lebih lemah darinya. Bunga merah besar naik ke udara, menari di udara. Tubuh Minghua tampak menari bersama dengan bunga hades merah, diam-diam menyapu ke arah Zhou Weiking. Murid Zhou Weiking juga berkontraksi. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa terus menggunakan keterampilan tersembunyinya. Yang pertama menyerang adalah bunga merah besar di udara. Benda itu berputar di udara, dan saat hendak mencapai Zhou Weiking, benda itu tiba-tiba melebar hingga 10 kali ukuran aslinya, berdiameter hampir 2 chi, jatuh ke arah kepala Zhou Weiking. Samar-samar, aura iblis di tubuh Zhou Weiking sedikit berdenyut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bunga hades juga mengandung aura iblis yang samar, meskipun itu jauh lebih lemah daripada miliknya. Palu legendaris di tangan kirinya mengayun ke atas, dan dengan suara retakan yang keras, pembelahan tata ruang muncul, menghalangi bunga hades agar tidak turun. Pemandangan aneh terjadi, ketika bunga hades menyentuh spatial ren, itu tidak tersedot oleh kekuatan hisap yang kuat, malah naik ke atas. Cahaya merah semakin kuat. Cahaya hijau ditembakkan dari tangan Ming Hua, mendarat tepat di bunga hades. Seketika, bunga hades bersinar terang saat berputar, mengeluarkan suara, wuuu. Namun, itu tidak berani bertabrakan dengan spatial ren. Pada saat yang sama, Zhou Weiking juga bergerak. Kedua tangannya terayun keluar, dan kedua palu emas hitam itu menghantam ke arah Ming Hua yang mengambang. Fleksibilitas Ming Hua tidak dapat disangkal, dan dengan tubuhnya yang lentur dan gerak kaki yang gesit, kemampuan menghindarnya bahkan lebih tinggi daripada Luokedi. Namun, dia menghadapi sepasang palu yang begitu berat. Selain itu, mereka sangat besar. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan menghindarnya, mustahil baginya untuk menyerang mereka secara langsung. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan mundur. Menggunakan kekuatan terlemahnya untuk menyentuh sepasang gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, dia harus gila untuk melakukannya. Pada saat ini, bunga dunia bawah yang melayang di udara meledak. Bunga merah cerah tiba-tiba terbelah menjadi sembilan kelopak, yang semuanya melayang ke arah Zhou Wei King dari arah yang berbeda. Saat berputar, itu mengeluarkan suara rengekan. Seluruh halaman kecil tampak menjadi suram karena pemisahan mereka, seolah-olah itu adalah kota hantu. Jika itu orang lain, mereka pasti akan terpengaruh oleh Evil Aura, tidak mampu melepaskan kekuatan penuh mereka. Namun, siapakah Zhou Wei King? Aura jahat di tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari bunga dunia bawah, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Tepat ketika Zhou Wei King hendak mengayunkan palunya untuk memblokir sembilan bunga dunia bawah, pada saat itu, sembilan berkas cahaya hijau ditembakkan dari tangan kiri Ming Hua, dan sembilan bunga dunia bawah benar-benar terbelah lagi, berubah menjadi 81 kelopak. Kali ini, meskipun ukurannya jauh lebih kecil, kecepatan mereka meningkat secara eksponensial, menjadi sangat cepat saat mereka terbang menuju Zhou Wei King dari segala arah. Tidak ada cara untuk menghindar. Pada saat itu, Zhou Wei King menilai situasinya. Untuk melawan skill blingnya, 81 bunga dunia bawah telah menutupi area yang sangat luas, dan tidak mungkin dia bisa menghindari semuanya. Dalam keadaan seperti itu, semangat juang Zhou Wei King meledak. Palu legendaris ganda di tangan kirinya menyala dengan lampu hijau, dan Ming Hua, yang mundur, merasakan tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, palu legendaris ganda di tangan kanan Zhou Wei King bergetar, dan lapisan cahaya emas gelap menyembur keluar darinya. Dengan suara mendengung, udara di seluruh halaman kecil itu tampak berputar dan terdistorsi. 81 bunga dunia bawah membeku sesaat. Intimidasi, salah satu skill tambahan dari palu legendaris ganda. Memanfaatkan momen singkat itu, kaki kanan Zhou Wei King meledak dengan ledakan kekuatan, palu legendaris ganda membuka jalan baginya. Persis seperti itu, dia menyerang kumpulan bunga hades, muncul di depan Ming Hua dalam sekejap. Tepat ketika Ming Hua merasa bahwa dia bisa bergerak lagi, seberkas cahaya hitam keluar dari palu legendaris ganda. Seolah-olah tangan yang tak terhitung jumlahnya telah mencengkramnya, dan tubuhnya membeku sekali lagi. Pada saat yang sama, palu legendaris di tangan kiri Zhou Wei King menghantam kepalanya. Menghadapi kejadian yang begitu tiba-tiba, Ming Hua masih berhasil mempertahankan ketenangannya. Cahaya hijau giyok keluar dari armornya, dan cahaya hijau giyok tebal muncul dari tangan kirinya, menyatu dengan cahaya hijau dari armornya, membentuk perisai cahaya hijau di sekelilingnya. Dia tidak hanya berhasil melepaskan diri dari sentuhan kegelapan, dia bahkan berhasil membentuk perisai hijau tebal di sekeliling dirinya. Ini adalah elemental jewel skill keempat Ming Hua, Life Shield. Dalam set konsolidasinya, atribut set juga memiliki keterampilan perisai kehidupan, dan saat keduanya ditumpuk bersama, efek keterampilan perisai kehidupan dinaikkan ke level lain, mencapai level Master Manik Surgawi 5 Permata. Pada saat yang sama, bunga dunia bawah yang diledakan Zou Wei King juga menyerbu dari belakang, mengejar Zou Wei King. Ming Hua sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa. Lagi pula, dia telah diserang oleh dua keterampilan kontrol Zou Wei King, dan meskipun tingkat kultivasinya 5 atau 6 tingkat lebih tinggi dari Zou Wei King, dia telah dipaksa ke posisi pasif. Meskipun dia telah membebaskan diri dari keterampilan kontrol, kecepatan ledakan kaki kanan iblis Zou Wei King terlalu mengejutkan. Tepat saat Life Shield-nya terangkat, Palu legendaris ganda menabraknya seperti meteor. Dalam keadaan normal, tidak peduli apapun, Ming Hua tidak akan berani berbenturan langsung dengan Palu seperti itu. Namun, pada saat ini, itu tidak lagi tergantung padanya. Asteris Bang Asteris Palu pertama menghantam Life Shield dengan keras, dan pemandangan mengerikan terjadi. Cahaya emas gelap yang menusuk menelan Life Shield 5 Permata dalam sekejap, bahkan tidak meninggalkan goresan di atasnya. Life Shield menghilang sepenuhnya, dan seluruh tubuh Ming Hua dipalu ke tanah seperti paku, lututnya terkubur ke dalam tanah, dan dia memuntahkan setegup darah. Pada saat itu, pikiran Ming Hua benar-benar kosong. Meskipun dia menduga bahwa Life Shield-nya tidak akan mampu memblokir sepasang Palu Zou Wei King, dia tidak mengira kekuatan Palu itu begitu menakutkan. Tanpa atribut tambahan, hanya kekuatan kasar murni. Dengan tingkat kultivasi 3 Permata Zou Wei King, dia benar-benar menghancurkan Life Shield 5 Permata miliknya. Dampak kekerasan menyebabkan seluruh tubuh Ming Hua mati rasa, dan dia memuntahkan setegup darah. Palu kedua segera datang, dan pada saat itu, hati Ming Hua dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal tidak mendengarkan kata-kata kakaknya, dan membawa kematian pada dirinya sendiri. Sangguan Bing Er, yang menyaksikan pertarungan dari jauh, berteriak kaget. Dia melihat dua palu panjang Chi menghantam kepala Ming Hua dengan kejam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Dihancurkan di kepala oleh palu yang begitu berat, itu seperti bola logam yang menabrak bola daging, bagaimana dia bisa bertahan. Secara alami, Ming Hua memiliki pemikiran yang sama. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan selamat, dan di saat-saat terakhir, dia hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan bunga hades, berharap dia bisa melukai Zhou Wei King sebelum dia meninggal. Berbalik dengan tenang, Zhou Wei King mengayunkan palu pertama yang menghancurkan Life Shield di belakangnya. Suara sobek yang menusuk terdengar, dan melalui Hammer of Life, sobekan spasial muncul di belakangnya. Probekan spasial panjangnya sekitar empat kaki, dan jauh lebih lebar dari biasanya. Sebagian besar bunga dunia bawah yang berkerumun ke arahnya terhalang olehnya. Hanya tujuh atau delapan dari mereka yang berhasil lolos, menusuk tubuh Zhou Wei King. Bagaimanapun, ini adalah pukulan terakhir dari Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat rendah, dan satu dengan Master Permata Surgawi tahap Zun tingkat tinggi seperti Ming Hua. Zhou Wei King telah menggunakan begitu banyak keterampilan, dan tidak mungkin baginya untuk menghindari semuanya. Palu legendaris ganda tidak memiliki soket, karena mereka tidak membutuhkannya. Selama Zhou Wei King memegang palu, dia bisa menggunakan salah satu dari elemental jewel storage skill miliknya tanpa memerlukan soket. Selain itu, keterampilan apapun yang digunakan melalui palu akan ditingkatkan menjadi satu permata, sedangkan biaya energi surgawi akan tetap sama. Ini adalah kekuatan yang menantang surga dari gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Zhou Wei King diserang oleh tujuh atau delapan bunga hades, dan dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa, tetapi dia tidak merasakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, palu di tangan kirinya yang mengenai Ming Hua telah dicabut. Apakah Ming Hua benar-benar mati? Tidak, dia tidak mati. Dia masih berdiri di sana, matanya terpejam, tubuhnya gemetar ketakutan. Di kejauhan, Tuan Tanah benar-benar terpanah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat pertempuran yang begitu kuat antara Master Manik Surgawi. Selain Zhou Wei King sendiri, dia adalah satu-satunya yang telah melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Palu Zhou Wei King di tangan kanannya telah menembus life shield, dan dia telah pulih kembali untuk melepaskan Spatial Ren, sementara palu di tangan kirinya benar-benar mengenai kepala Ming Hua melewati tubuhnya. Dari kekuatan palu di tangan kanannya, kemungkinan besar Ming Hua akan hancur menjadi pasta daging. Bab 155 Sayangnya, bukan itu masalahnya. Palu dua cipanjang benar-benar melewati tubuh Ming Hua seolah-olah itu terbuat dari cahaya murni. Semuanya telah berakhir terlalu cepat. Pada akhirnya, Ming Hua memang terkena palu Zhou Wei King, tapi dia tidak terluka sama sekali. Zhou Wei King tidak pernah berniat membunuhnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki dendam yang dalam, dan itu hanya pertarungan memperebutkan sebuah rumah. Mengapa dia harus membunuhnya? Selain itu, ini adalah kota Feili, dan dia tidak mengenal tempat itu. Ming Hua dan saudara laki-lakinya jelas berasal dari keluarga yang kuat, dan Zhou Wei King tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dia sudah membayar uang sekolahnya, dan dia bahkan belum mulai sekolah. Oi, bangun, ayo petik bunga ini. Zhou Wei King mengangkat palu kanannya dan membenturkannya ke dahi Ming Hua, menimbulkan suara peng-peng yang lembut. Meskipun tindakannya sangat ringan, itu masih menyebabkan tubuh bagian atas Ming Hua bergoyang sedikit. Rasa sakit membuatnya menangis karena terkejut, dan dia membuka matanya, menatap kosong ke arah Zhou Wei King di depannya. Aku tidak mati. Reaksi pertamanya adalah dengan cepat menyentuh kepalanya, kepalanya yang dia pikir akan hancur berkeping-keping. Selain sedikit rasa sakit dari palu legendaris, kepalanya baik-baik saja, dan tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Ming Hua mengedipkan mata beberapa kali, perasaan selamat dari malapetaka menyebabkan dia histeria. Bajingan, kamu bajingan, kamu hampir membunuhku. Zhou Wei King juga terkejut, dan dia berkata dengan marah, bukankah kamu seharusnya senang bahwa aku, ayahmu, tidak membunuhmu. Untuk apa kau berteriak? Lampu hijau menyala, dan luka Ming Hua sembuh lebih dari setengahnya. Dengan membalikan tubuhnya, dia membuat jarak antara dirinya dan Zhou Wei King. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala di matanya, dan Zhou Wei King merasa seolah-olah bagian tubuhnya yang telah terkena bunga hades berubah. Kekuatan hisap yang kuat menyembur dari tujuh bunga hades, dan Zhou Wei King merasakan darahnya dan energi surgawi disedot keluar. Bunga hades ini adalah keahlian Ming Hua yang paling kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah. Bahkan perisai dewa abadi Zhou Wei King tidak dapat memblokir tusukan bunga hades. Penghisap darah juga menyerap energi surgawi. Zhou Wei King terkejut, dan dia mengangkat tangannya, ingin menggunakan palu legendaris ganda untuk menyapu bunga hades dari tubuhnya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa palunya hanya melewati bunga hades. Benda ini sebenarnya ilusi dan tidak memiliki tubuh fisik. Pantas saja itu tidak pecah setelah dipukul oleh palunya yang berat. Ming Hua berkata dengan dingin, jangan sia-siakan energimu. Jika kamu terkena salah satu bunga hades milikku, meskipun hanya satu bunga, itu akan sangat mengurangi kemampuan bertarungmu. Di bawah kendaliku, aku tidak akan berhenti sampai semua darah Anda tersedot kering. Dengan menyerap kekuatan hidup dan energi surgawi Anda, saya akan dapat mengisi kembali diri saya sendiri. Itulah kekuatan sebenarnya dari bunga hades. Di antara atribut kehidupan tanaman atribut kehidupan guru Beth surgawi, bunga hades saya dapat berada di peringkat tiga teratas. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Zhou Weiking telah berubah menjadi aneh, dan dari bagian depan jubahnya, sebuah kepala putih kecil muncul, dengan kata, raja berwarna biru di dahinya. Bukankah itu harimau putih, kucing gemuk? Kucing gendut tampaknya memahami kata-kata Ming Hua, dan mata ungunya yang dalam memancarkan rasa jijik. Itu membuka mulut kecilnya dan meludah, sebelum bersembunyi kembali kepelukan Zhou Weiking seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saat ini, Sangguan Bing Er juga telah membuka matanya yang indah. Melihat bahwa Ming Hua benar-benar baik-baik saja, dia tidak bisa tidak terkejut, dan kewaspadaannya yang rendah meningkat sekali lagi. Dari sudut pandangnya, dia tidak berpikir bahwa Zhou Weiking telah menunjukkan belas kasihan, tetapi Ming Hua memiliki kemampuan khusus untuk menghindari serangannya. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan Ming Hua sebelumnya sudah cukup mengejutkan. Bunga hades yang menempel di tubuh Zhou Weiking sekarang bersinar terang karena melahap darah dan energi surgawi Zhou Weiking. Namun, di saat berikutnya, Ming Hua tiba-tiba mulai. Saat ini, Ming Hua telah pulih dari ketakutannya akan kematian. Dia mengerti bahwa alasan dia masih hidup adalah karena Zhou Weiking telah menunjukkan belas kasihan. Namun, dengan kepribadiannya yang sombong, sulit baginya untuk menerima kenyataan seperti itu. Bunga hades miliknya baru saja menyelesaikan serangannya, dan dia harus mendapatkan kembali wajahnya. Saat dia ragu apakah akan mengakhiri serangan itu atau tidak, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi kematian sebelumnya. Mata Zhou Weiking memerah, dan dari sudut pandangnya, roda atribut permata elementalnya telah berputar ke area abu-abu yang tidak dapat dia kendalikan secara normal. Kemudian, perasaan ditelan diam-diam berhenti. sebaliknya, dia bisa merasakan kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bunga hades yang telah memegang keuntungan beberapa saat yang lalu sebenarnya tersedot kembali ke dalam energi surgawi. Tidak hanya energi surgawi yang telah ditelan kembali, ia bahkan menyedot energi surgawi dengan kecepatan tinggi, setidaknya beberapa kali lebih cepat daripada bunga hades. Bunga hades masih berwarna merah, tapi bukan lagi merah yang indah, melainkan merah iblis. Ah! Minghua berteriak kaget, tubuhnya lemas saat dia jatuh ke tanah. Bunga hades miliknya adalah tanaman natalnya, dan bisa dikatakan sebagai bagian dari hidupnya. Saat Zhou Weiking mengaktifkan skill defornya, secara alami energi tubuh utamanya yang dilahap. Awalnya, dia sudah terluka, dan energi surgawinya telah terkuras abis. Begitu skill defor diaktifkan, seluruh tubuhnya lemas, dan dia jatuh ke tanah. Zhou Weiking sendiri ketakutan, sebelum dia sangat gembira. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, hal kecil, kamu masih ingin melahapku. Sepertinya aku adalah musuhmu. He he. Wajah Minghua semakin pucat dan semakin pucat, tetapi Zhou Weiking merasakan semangatnya kembali, energi surgawi yang telah dikeluarkannya pulih dengan cepat. Minghua menggigit keras bibir bawahnya. Meskipun hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, dia menolak untuk memohon belas kasihan. Dia tidak menyangka bahwa rahasia terbesar bunga hadesnya akan benar-benar dilawan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa jika semua bunga hades Zhou Weiking, mungkin dia akan langsung dilahap. Xiao Pang, hentikan sekarang. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sangguan Bing Er berkata sambil melayang ke sisi Zhou Weiking. Oh, karena nyonya istri telah berbicara, saya harus mendengarkan. Dengan pemikiran, roda atribut berubah dari area abu-abu menjadi area perak. Skill defor telah berakhir, bunga hades di tubuhnya jatuh, menghilang ke dalam kehampaan. Minghua juga menghela nafas lega. Dia mencoba untuk berdiri, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan hanya bisa duduk di sana, terengah-engah. Cahaya hitam menyala, dan palu legendaris ganda di tangan Zhou Weiking menghilang. Karakteristik terbesar The Duel Legendary Hammers adalah mereka baik dan jahat, palsu dan nyata. Di permukaan, mereka tampak seperti sepasang palu, tetapi sebenarnya, ada yang asli dan ada yang palsu. Yang palsu akan membingungkan lawan, sedangkan yang asli akan menyerang. Tak diragukan lagi, yang palsu itu baik, dan yang asli itu jahat. Perubahan antara yang asli dan yang palsu adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh lawan. Misalnya, jika Anda menggunakan semua kekuatan Anda untuk memblokir serangan lawan, dan ketika Anda memblokirnya, Anda menyadari bahwa itu hanyalah ilusi, momen penyalahgunaan kekuatan itu dapat menentukan hasil pertempuran. Selain itu, palu legendaris ganda milik Zhou Weiking mampu beralih antara keadaan asli dan palsu. Lebih jauh lagi, dia bisa menggunakan skill apapun tanpa menyematkannya. Dengan sepasang palu inilah dia mampu sepenuhnya menekan Ming Hua, yang satu permata lebih tinggi darinya, dan menang. Zhou Weiking mengulurkan tangan untuk memeluk sangguan binger, menatap Ming Hua dengan ekspresi penuh nafsu di wajahnya, berkata, cantik, istriku berhati lembut. Jika hanya aku, aku akan memperkosamu dan membunuhmu, lalu memperkosamu dan membunuhmu lagi. Anda tidak membutuhkan saya untuk mengirim Anda pergi, tolong. Saat ini, Ming Hua telah pulih sedikit. Zhou Weiking telah melahap sedikit energi surgawi dan kekuatan hidupnya, seolah-olah pertarungan itu tidak terjadi sama sekali. Namun, dia bahkan tidak memiliki 10% dari energi langitnya yang tersisa. Jika bukan karena permata elemental atribut kehidupannya, deforing itu akan membuatnya terluka parah. Aku tidak pergi. Ming Hua mendengus, duduk di tanah dan berkata kepada sangguan binger, jika kamu berani mengusirku dengan paksa, aku akan berteriak bahwa kamu menganiayaku. Selanjutnya, di masa depan, saya akan memperhatikan laki-laki Anda. Tidak peduli metode apa yang saya gunakan, saya akan merebutnya dari Anda. Jika Anda tidak percaya saya, Anda dapat mencoba saya. Zhou Weiking menatapnya dengan rahang ternganga. Oi, kataku, cantik, bukankah kamu sedikit terlalu ekstrim? Jika Anda setuju untuk bertaruh, Anda harus menerima kekalahan Anda. Baru saja, kami bertaruh, dan yang kalah harus pergi. Ming Hua tiba-tiba tertawa, dan tawa itu menyebabkan Zhou Weiking merasa sedikit bersalah. Siapa yang bisa membuktikan bahwa kita bertaruh? Apakah ada kesepakatan tertulis? Seorang saksi, perjanjian tertulis, tidak ada sama sekali. Terlebih lagi, Anda adalah pria dewasa, dan Anda berani bertaruh dengan wanita lemah seperti saya. Apakah Anda tidak malu untuk menang? Kamu wanita yang lemah, Zhou Weiking merasa seolah-olah dia sedang bertanya pada langit, kehilangan kata-kata. Sebelumnya, dia telah menggunakan semua yang dia miliki, bahkan palu legendaris, untuk membalikkan keadaan. Adapun keterampilan tersimpan yang baru, bukan karena dia tidak ingin menggunakannya, tetapi dia hanya tidak terbiasa dengannya. Dia mungkin juga menggunakan keterampilan aslinya, dan itu semua berada di level 3 permata. Dalam keadaan seperti itu, dia masih berhasil mengalahkan Ming Hua pada akhirnya. Wanita ini terlalu berbahaya. Pada akhirnya, dia baru saja memanggilnya wanita yang lemah, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Ming Hua memulihkan sebagian energinya, dan dia berdiri dari tanah. Melihat sekeliling halaman, dia tersenyum tipis dan menunjuk ke sebuah ruangan di barat, berkata, saya orang yang murah hati, dan tidak akan mengejar Anda semua. Aku akan tinggal di kamar ini. Karena kita semua menyewa bersama, mari kita mundur selangkah. Siapa yang memintaku untuk lebih tua dari kalian semua? Saya hanya akan membiarkan Anda semua memiliki cara Anda. Zhou Wei Qing baru saja akan bergegas dan mengusirnya, tapi sangguan BR mencengkeram lengannya dengan erat. Biarkan dia tinggal di kamar yang sama. Meskipun hatinya sangat tidak rela, dia tidak berani mengambil risiko. Ancaman Ming Hua sebelumnya adalah sesuatu yang dia tidak berani coba. Berdasarkan kurangnya kontrol diri Zhou Littlefati terhadap kecantikan, akankah dia mampu menahan rayuan wanita yang begitu memikat? Bab 156 Istriku tersayang, apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia tinggal di kamar yang sama? Apakah dia tidak akan melihat Dahuang dan Erhuang? Zhou Wei Qing mau tidak mau bertanya pada sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er berkata, jika dia melihat, biarlah. Apakah menurut Anda ada beberapa keluarga bangsawan yang memelihara binatang surgawi? Zhou Wei Qing memutar matanya dan menyeringai, hehehe, apakah kamu takut dengan ancamannya? Apakah Anda memiliki begitu sedikit kepercayaan pada suami Anda? Sangguan Bing Er mendengus dan mengeluarkan sapu tangan dari dadanya. Hapus ludahmu, Huff, aku akan pergi memilih kamar. Er, Zhou Wei Qing mengambil sapu tangan dan berkata, Bing Er, tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja melakukannya. Ming Hua, yang baru saja masuk ke kamarnya, tersenyum tipis dan berkata, apa yang harus dijelaskan? Penjelasan adalah menutup-nutupi, dan menutup-nutupi adalah kebenaran. Apakah Anda ingin datang duduk di kamar saya? Kamu sangat menyakitiku barusan. Aku akan berurusan denganmu nanti. Jika kamu ingin tinggal, tentu saja. Pak Mantuan Tanah minta uang padanya. Saat dia mengatakan itu, Zhou Wei Qing sudah bergegas mencari Sangguan Bing Er. Sangguan Bing Er memilih kamar utama, dan halaman kecilnya jauh lebih baik daripada asrama mereka, dengan semua perabotan dan peralatan, setidaknya 80% baru. Bing Er, kamu tidak benar-benar marah, kan? Iya, semua orang menyukai kecantikan, dan saya hanya melihat-lihat. Sebenarnya, saya tidak punya pikiran lain. Zhou Wei Qing mengikuti di sampingnya, dan melihatnya memilih kamar tanpa memperhatikannya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Sangguan Bing Er menghentikan langkahnya, berbalik untuk melihat wajah menyedihkan Zhou Wei Qing. Xiaopang, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ah! Zhou Wei Qing melihat wajah tersenyum Sangguan Bing Er, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak pasti di hatinya, dan dia berkata dengan jujur, silakan. Sangguan Bing Er menghela nafas, ibuku memberitahuku bahwa aku harus siap secara mental untuk menemukan pria yang luar biasa sebagai suamiku. Pria yang luar biasa tidak akan pernah kekurangan cinta wanita. Lebih baik melepaskan daripada memblokirnya. Jika saya membabi buta menghentikan Anda, saya mungkin mengulangi kesalahan yang sama yang dia buat saat itu. Saya hanya ingin Anda berjanji kepada saya bahwa tidak peduli gadis mana yang Anda sukai, Anda harus mendapatkan izin saya. Kalau tidak, jangan beritahu saya. Apakah itu tidak apa-apa? Zhou Wei Qing berkedip. Dia tiba-tiba merasa hatinya sakit. Melihat Sangguan Bing Er di depannya, dia dipenuhi dengan sakit hati. Dia membuka lengannya dan dengan hati-hati menariknya kepelukannya. Kemudian, dia perlahan memeluknya dengan erat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Sangguan Bing Er akan meninggalkannya. Begitu perasaan ini muncul di hatinya, diikuti oleh rasa panik yang kuat. Sangguan Bing Er juga balas memeluknya. Meringkuk dalam pelukannya, dia berkata dengan lembut, Siaopang, bukan karena aku tidak mempercayaimu. Hanya saja dalam hal perasaan, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Aku hanya memintamu untuk tidak membohongiku. Jangan sembunyikan apapun dariku. So Weiking bergumam, Bing Er, aku tidak akan membohongimu. Aku pasti tidak akan membohongimu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sungguh, aku benar-benar tidak tahu. Tetapi barusan, ketika saya berpikir bahwa Anda akan meninggalkan saya, saya sangat takut. Aku bahkan lebih takut daripada aku takut mati. Bing Er, jika saya benar-benar melakukan kesalahan di masa depan, Anda dapat memukul saya, memarahi saya, dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan tinggalkan aku, oke. Meskipun So Weiking biasanya adalah orang yang nakal dan eksentrik, pada saat ini, perasaannya yang sebenarnya sangat menyentuh sangguhan Bing Er. Jika pada saat ini, dia mengatakan sesuatu yang menjamin bahwa dia tidak akan menyukai wanita lain, mungkin sangguhan Bing Er hanya akan menertawakannya, bahkan mungkin sedikit kecewa. Namun, pada saat ini, mendengar kata-katanya, sangguhan Bing Er tahu bahwa tidak ada yang berlebihan di dalamnya, dan itu datang dari hatinya. N, dia setuju dengan lembut. Pada saat ini, sangguhan Bing Er merasakan seluruh tubuhnya rileks. Sebelum dia meninggalkan rumah, percakapannya dengan ibunya telah menyebabkan dia merasa tertekan untuk waktu yang lama. Ketika dia pertama kali bertemu Zo Weiking, dia tidak terlalu memikirkannya karena kegembiraan bertemu kembali dengannya setelah sekian lama. Beberapa hari berikutnya bermain game juga menyebabkan dia sedikit melupakannya. Namun, dengan kemunculan Ming Hua, hal itu telah menyulut rasa bahaya di dalam hatinya, dan meledak. Namun, itu telah sepenuhnya dihilangkan oleh kata-kata tulus Zo Weiking, dan tanpa sadar, mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Zo Weiking memeluk sangguhan Bing Er dengan penuh kasih untuk waktu yang lama, sampai emosinya meredah. Baru kemudian dia dengan enggan melepaskannya. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi memberinya ciuman ringan di bibirnya. Sangguhan Bing Er sedikit tersipu, tapi tidak keberatan. Namun, saat dia hendak melanjutkan, dia dihentikan. Bing Er, kenapa kita tidak tinggal di ruangan ini saja? Oke. Paling-paling, saya akan tidur di lantai. Selama aku bisa mengawasimu sepanjang waktu, aku akan baik-baik saja. Zo Weiking baru saja tenang, dan sekarang dia bersemangat sekali lagi. Hanya memikirkan bisa memeluk tubuh sangguhan Bing Er yang harum dan lembut untuk tidur membuat hatinya gatel. Tidak, sangguhan Bing Er memukul dahinya. Kamu bisa tinggal di kamar lain. Saya akan meminta Dahuang dan Erhuang untuk menjaga pintu. Apakah Anda pikir saya tidak tahu betapa tidak tahu malunya Anda? Beri aku satu inci, dan aku akan mengambil satu yard. Anda mungkin akan menemukan cara untuk merangkat ke tempat tidur saya dalam beberapa hari. Cepat dan pilih kamarmu sendiri, aku harus merapikannya. Halamannya tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Zo Weiking tidak punya pilihan selain memilih kamar di sebelah kamar sangguhan Bing Er. Keesokan harinya, mereka berdua menghabiskan sepanjang hari untuk merapikan halaman kecil. Untungnya, mereka berdua adalah Heavenly Bad Masters, dan memiliki atribut angin untuk meningkatkan kecepatan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melakukan begitu banyak dalam sehari. Setelah Ming Hua memasuki kamarnya, dia tidak keluar, dan pintunya tertutup rapat. Terhadap hal ini, Zo Weiking dan sangguhan Bing Er tidak merasa aneh. Bagaimanapun, dia telah terluka cukup parah, dan Zo Weiking bahkan telah menghabiskan sebagian dari kekuatan hidupnya. Da Huang dan Er Huang akhirnya bebas, dan mereka sekarang tinggal di kamar sangguhan Bing Er. Ruangan itu adalah yang terbesar, dan terbagi menjadi ruang dalam dan luar. Kedua orang ini secara alami tidur di ruang luar, menjaga pintu. Kedua anak beruang S kecil sekarang berada pada titik penting dalam pertumbuhan mereka. Ketika mereka mencapai usia dewasa, mereka akan menjadi Zong Stage Heavenly Beast, dan Heavenly Beast memiliki metode kultivasi mereka sendiri. Tentu saja, Zo Weiking tidak tahu apa metode kultivasi beruang S itu, tetapi yang dia tahu hanyalah bahwa kedua anak kecil yang gemuk ini selalu tidur ketika mereka tidak melakukan apa-apa, dan bahkan tidak makan banyak. Namun, kekuatan mereka tumbuh dari hari ke hari. Dibandingkan dengan rasa sakit yang harus dialami untuk menumbuhkan teknik dewa abadi, Zo Weiking dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Setelah pindah ke halaman, hal yang paling aneh bagi Zo Weiking adalah sesuatu yang lain. Ketika dia mulai berkultivasi di malam hari, harimau putih, kucing gemuk, yang selalu berada di sisinya, benar-benar melompat keluar, mencari kursi di ruangan dan melompat ke atasnya, tidak lagi meringkuk ke arahnya. Kali ini, Zo Weiking tidak terbiasa. Dia sudah terbiasa memeluk anak kecil berbulu lembut untuk menghangatkan tempat tidurnya setiap hari. Namun, kali ini, Fat Chat tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Bahkan ketika Zo Weiking berinisiatif memeluknya untuk tidur, dia tidak mau, berjuang keluar dari pelukannya dan melompat ke kursi. Itu membuat Zo Weiking merasa sangat tidak berdaya, dan dia membiarkannya begitu saja. Fajar. Kucing gendut, apakah kamu tidak pergi ke sekolah denganku? Zo Weiking menatap macan putih yang tergeletak di sana dengan malas. Fat Chat segera menggelengkan kepalanya. Zo Weiking tidak terkejut karena bisa memahami kata-katanya. Big Yellow dan Air Huang juga bisa mengerti sekitar 60 hingga 70 persen dari apa yang dia katakan. Zo Weiking berjalan mendekat dan menyentuh dahi Fat Chat, berkata, apakah kamu demam? Setelah muak dengan saya selama dua tahun, Anda ingin menjadi tidak bertanggung jawab. Apakah Anda berpikir untuk melarikan diri? Tidak mungkin, bahkan jika kamu tidak ingin pergi ke sekolah denganku, aku akan mengikatmu dengan rantai, jika kamu kabur. Setelah bersama begitu lama, mereka pasti memiliki perasaan satu sama lain. Jika Fat Chat benar-benar pergi, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Kucing gemuk menatapnya, kepalanya dipenuhi garis-garis hitam. Dengan swash, ia melompat dari kursi dan ke atas meja. Cakar harimau gemuk dicelupkan ke dalam cangkir Zo Weiking, dan menulis beberapa kata di atas meja. Saya tidak akan pergi, saya ingin tinggal di sini dan berkultivasi dengan tenang. Zo Weiking menatapnya dengan kaget, berkata, langit runtuh, bumi tenggelam, dan seekor harimau dapat menulis. Apakah saya melihat sesuatu? Fat Chat, kenapa kita tidak keluar dan tampil? Saya yakin kita bisa mendapat cukup banyak. Fat Chat meliriknya, menulis dua kata lagi di atas meja dengan kaki kecilnya, sebelum melompat kembali ke kursinya untuk melanjutkan tidur. Zo Weiking mendekat untuk melihatnya, dan melihat dua kata tertulis, idiot. Pada akhirnya, Zo Weiking dan Sangguan Bing Er berangkat ke sekolah. Saat mereka pergi, Ming Hua sudah pergi. Meninggalkan harimau putih dan kucing gemuk di halaman, dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, Big Yellow dan Air Huang sama-sama Zun Stage Heavenly Beast, yang menjaga rumah. Adapun Fat Chat, dia tidak tahu dia berada di tahap apa, tapi dia selalu menyebabkan kejadian aneh, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Hari ini adalah hari pembukaan resmi Akademi Militer Feili, dan akademi itu ramai dengan aktivitas. Tidak peduli siswa baru atau senior, mereka semua mengenakan seragam mereka, memasuki Akademi tanpa henti. Upacara pembukaan di pagi hari adalah untuk 4 tahun Akademi, dan begitu para siswa tiba, mereka semua langsung menuju ke tingkat pertama gedung sekolah untuk menghadiri upacara pembukaan. Zo Weiking dan Sangguan Bing Er secara alami tidak berbeda dari yang lain. Akademi Militer Feili memang salah satu dari tiga akademi teratas di kota Feili. Tingkat pertama gedung sekolah cukup besar untuk menampung tiga ribu siswa. Sebenarnya, seluruh Akademi Militer Feili bahkan tidak memiliki tiga ribu siswa. Begitu Zo Weiking dan Sangguan Bing Er memasuki gedung sekolah, mereka menarik perhatian banyak orang. Itu bukan karena berita Zo Weiking mengalahkan Zhang Lang telah menyebar ke seluruh Akademi, tetapi bahkan jika mereka tahu, mereka mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya. Alasan mengapa mereka menarik begitu banyak perhatian adalah karena Sangguan Bing Er terlalu cantik. Terutama karena dia mengenakan seragam rakyat jelata. Bab 157 Pada saat itu, banyak tatapan penuh nafsu diarahkan ke arah mereka. Sebagian besar siswa di Akademi berasal dari keluarga bangsawan, dan beberapa dari mereka berasal dari keluarga besar. Melihat kecantikan seperti Sangguan Bing Er di antara mahasiswa baru biasa, akan aneh jika mereka tidak mengingini dia. Bagi mereka, orang biasa tidak perlu khawatir, bahkan jika mereka dengan paksa merebutnya kembali, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Adapun Zhou Wei Qing, yang berada di samping Sangguan Bing Er, dia langsung diabaikan oleh mereka. Zhou Wei Qing secara alami merasakan tatapan pada Sangguan Bing Er, dan rasa bangga membuncah di hatinya. Dalam hati, dia memarahi, kamu bisa melihat, tapi kamu tidak bisa menyentuh, kamu akan sangat cemas sampai mati. Zhou Wei Qing jelas bahwa sejak dia dan Sangguan Bing Er memasuki Akademi, dia ditakdirkan untuk menimbulkan masalah. Dengan adanya Sangguan Bing Er, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, akan ada orang lain yang melakukannya. Dia tidak pernah memberitahu Sangguan Bing Er tentang ini, tetapi di dalam hatinya, dia sudah mempersiapkan diri untuk itu. Kalau tidak, dia tidak akan terburu-buru pergi ke istana penyimpanan keterampilan untuk menyimpan sebagian besar dari tiga permata miliknya. Dengan konflik antara rakyat jelata dan bangsawan, ditambah dengan kecantikan Sangguan Bing Er, tidak diragukan lagi bahwa hidup mereka tidak akan damai. Pikiran Zhou Wei Qing sederhana. Ayo, siapapun yang berani menyentuh istriku, akan kuhajar mereka. Begitu mereka semua terluka, saya akan memiliki kedamaian. Tentu saja, dia tidak gegabuh. Pertama, dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan di antara para siswa, tidak mudah menemukan seseorang yang bisa mengalahkannya. Terutama setelah mengalahkan Ming Hua, yang memiliki set peralatan konsolidasi, itu memberinya dorongan kepercayaan diri. Zhou Wei Qing tidak percaya bahwa di antara para siswa, akan ada seseorang sekuat Ming Hua. Selain itu, Ming Hua bahkan belum melihat kartu trufnya yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemanah, bukan seorang pejuang. Kedua, bagaimanapun juga ini adalah akademi, dan selama dia adalah murid keluarga kerajaan, tidak ada bangsawan yang berani menggunakan kekuatan keluarga mereka untuk menargetkannya. Lagi pula, ini adalah ibu kota kekaisaran Feli, tepat di bawah kaki kaisar. Karena itu, dia percaya bahwa dia hanya harus menghadapi para siswa akademi ini. Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er menemukan area di barisan depan tempat mahasiswa baru biasa berada dan duduk. Ada sangat sedikit siswa perempuan di antara mahasiswa baru biasa. Zhou Wei Qing telah mendengar dari Sangguan Bing Er kemarin bahwa hanya ada 6 siswa perempuan secara total. Sedangkan untuk siswa laki-laki berjumlah 23 orang. Jumlah total mahasiswa baru tahun pertama adalah 29. Dengan jumlah yang begitu kecil, mereka tentu saja berasal dari kelas yang sama. Pada upacara permulaan semester, para siswa langsung ditugaskan ke kelas yang berbeda. Zhou Wei Qing. Mereka baru saja duduk ketika Zhou Wei Qing mendengar seseorang memanggil namanya. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat beberapa kepala botak. Yang memimpin mereka adalah Zhang Lang, yang bertarung dengannya kemarin. Dia terlihat sangat normal, seolah-olah dia tidak terluka kemarin. Apa masalahnya? Zhou Wei Qing tidak beranjak dari tempat duduknya, hanya mengangkat alisnya sedikit. Zhang Lang berkata dengan sungguh-sungguh, setelah upacara awal semester, tidak akan ada kelas di pagi hari. Saya ingin berbicara dengan Anda. Begitu Zhang Lang mengambil inisiatif untuk mencari Zhou Wei Qing, itu langsung menarik perhatian siswa biasa di sekitar mereka. Di seluruh akademi, siswa biasa hanya sepersepuluh dari total populasi, dan jumlah siswa biasa kurang dari 200. Namun, Zhang Lang jelas yang paling terkenal di antara mereka semua. Selanjutnya, mereka semua telah mendengar tentang apa yang terjadi kemarin, dan dia mengambil inisiatif untuk mencari Zhou Wei Qing, menarik banyak perhatian. Baik, Zhou Wei Qing setuju, mengalihkan pandangannya, tidak menatap Zhang Lang. Zhang Lang tidak mengatakan apa-apa lagi, kembali ke kursinya dengan beberapa bawahannya. Sial, mahasiswa baru itu sangat sombong, mengabaikan Zhang Lang. Apa yang Anda tahu? Saya mendengar bahwa Zhang Lang berkelahi dengan mahasiswa baru kemarin, dan kalah, dan bahkan terluka. Mungkin anak nakal kecil itu. Jangan memandang rendah dia, dia sangat kuat. Saya mendengar bahwa dia adalah master bat surgawi tiga permata, bahkan lebih kuat dari Zhang Lang. Pelankan suaramu. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Pendengaran Zhou Wei Qing sangat bagus, dan dia secara alami dapat mendengar semua siswa biasa di sekitarnya. Tepat pada saat itu, sebuah tangan kecil yang lembut menyelinap ke genggamannya. Zhou Wei Qing menoleh, dan melihat senyum lembut Sangguan Bing Er. Ini adalah gadis yang ditakdirkan untuk dia lindungi selama sisa hidupnya. Zhou Wei Qing menepuk tangan Sangguan Bing Er dengan ringan, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Namun, dia menolak untuk melepaskan apapun yang terjadi. Sangguan Bing Er berjuang sedikit, tetapi dia menolak untuk melepaskannya, dan dia tidak punya pilihan selain tunduk dengan wajah memerah. Kamu adalah Zhou Wei Qing. Tepat pada saat itu, suara lain memanggil nama Zhou Wei Qing. Kali ini, bahkan Zhou Wei Qing sendiri terkejut. Sebelumnya, dia mengira bahwa masalah yang akan dia hadapi terkait dengan sangguan Bing Er, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan mencarinya. Mungkinkah pesonanya sendiri bahkan lebih besar dari Bing Er? Itu benar, sepertinya aku menjadi lebih tampan akhir-akhir ini. Berpikir sampai titik ini, suasana hati Zhou Wei Qing meningkat pesat, dan dia menoleh untuk melihat. Kali ini, orang-orang yang memanggilnya berdiri di lorong di sebelah barisannya. Ada total tiga orang, semuanya mengenakan seragam bangsawan yang mewah. Yang memimpin tampaknya berusia sekitar 20 tahun, dan dia terlihat agak normal. Namun, matanya agak gelap, dan wajahnya agak pucat. Tubuhnya kurus dan tinggi seperti tongkat. Jika Zhou Wei Qing harus menggambarkannya, dia akan menjadi orang yang bermain dengan lebih banyak wanita daripada Luo Kedi pemabuk-pemabuk, jelas seorang pemabuk. Dua siswa bangsawan yang berdiri di belakangnya jauh lebih gagah, tetapi jelas bahwa orang di depan mereka adalah pemimpinnya. Saya Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing menjawab sambil tersenyum, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang indah. Penampilannya yang anggun membuat para siswa jelata di sekitarnya bertanya-tanya siapakah siswa bangsawan itu. Zhou Wei Qing, cepat bangun. Dasar bocah, keberuntunganmu bagus. Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan Zhang Lang kemarin, dan kakak laki-laki kami menyukai Anda. Ikutlah bersamaku. Meskipun tongkat ini berbicara kepada Zhou Wei Qing, tatapannya tertuju pada tubuh Sangguan Bing Er. Jakunnya bahkan bergerak naik turun beberapa kali. Tatapannya tidak tersamarkan. Oh, berani saya bertanya, siapa kakak laki-laki Anda? Zhou Wei Qing masih memiliki senyum anggun di wajahnya saat dia bertanya tanpa mengedipkan mata. Tongkat itu dengan tidak sabar berkata, apa yang kamu minta? Kamu akan tahu ketika kita sampai di sana. Cepat dan lepaskan tangan kotormu. Apakah tangan wanita cantik ini sesuatu yang bisa Anda pegang? Cepat dan pergi. Hari ini, saya akan merendahkan diri untuk duduk di distrik rakyat jelata Anda. Pada saat ini, bahkan wajah Sangguan Bing Er menjadi agak jelek. Meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah dan secara alami baik hati, tapi jangan lupa, dia juga pernah membunuh orang di medan perang. Ditatap dengan berani oleh seorang cabul, dan cabul ini bukanlah Zhou Wei Qing, akan aneh jika wajahnya bagus. Zhou Wei Qing menunjukkan ekspresi pengertian dan berkata, Aku tahu, nama kakak laki-lakimu adalah Wang, kan? Tongkat itu menatap kosong, tidak, tidak, nama keluarga kakak laki-lakiku adalah Ye. Zhou Wei Qing dengan sangat keras kepala menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tidak, nama kakak laki-lakimu adalah Wang. Dia adalah anak kedelapan dalam keluarga, dan kamu adalah bola yang secara tidak sengaja dia keluarkan dari bawah pantatnya. Magang benar-benar bingung dengan kata-katanya, dan yang pertama dari siswa biasa yang bereaksi adalah Makun yang tinggi dan kekar, dan dia tidak bisa menahan tawa. Tongkat itu dengan ragu berkata, Nak, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Zhou Wei Qing berkata dengan wajah datar, Senior ini, pernahkah kamu mendengar tentang binatang yang disebut kura-kura? Saat ini, banyak orang di sekitar mereka mengerti, dan tawa tak berujung mengalir. Tidak diketahui apakah tongkat itu punya otak atau tidak, tapi dia tidak mengerti. Tongkat itu menganggup dan berkata, Aku pernah mendengarnya. Zhou Wei Qing berkata dengan serius, Apa yang baru saja saya katakan adalah kisah tentang kura-kura dan telurnya. Saat ini, dua orang di belakang tongkat mengerti. Yang di sebelah kiri buru-buru berkata, Dia memanggil kakak kura-kura. Yang di sebelah kanan berkata, Bola yang menggelinding dari bawah pantat kura-kura, Bukankah itu telur kura-kura? Dia bilang kamu adalah kura-kura. Apa? Anda berani memarahi saya? Tongkat itu menjadi cemas, beralih ke dua siswa bangsawan di belakangnya. Apa yang kamu tunggu? Seret dia ke sini. Dia memanggil kakak kura-kura, dan bahkan mengatakan bahwa saya adalah putranya. Kakak laki-laki tidak akan melepaskannya. Dua siswa bangsawan yang tinggi dan kuat di belakangnya tidak bergerak. Yang di sebelah kiri bergumam, kakak low, bocah kecil itu dikatakan sebagai master fisik tingkat tinggi, Master Bet Surgawi Tiga Permata. Kita tidak bisa mengalahkannya. Kakak memintamu untuk datang, sepertinya dia hanya ingin kamu mengundangnya untuk mengobrol. Obrolan kepalamu. Dia sudah memanggil kakak kura-kura, apa yang harus dibicarakan? Bocah kecil, tunggu saja, kamu adalah daging mati. Semua bawahan keluarga Ye berdiri. Kata terakhir diteriakkan, dan diarahkan ke kelompok siswa biasa. Ratusan atau lebih siswa biasa terdiam, banyak dari mereka dengan ekspresi marah di wajah mereka, tetapi tidak ada yang mengeluarkan suara. Zhang Lang duduk di sana, wajahnya berkedut, tapi dia tidak memalingkan muka. Aku, ayahmu, memanggilmu, dan kamu semua mati. Apakah keluarga Ye kami memberi Anda peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan secara gratis? Keluar dari sini, jika tidak, Anda tahu konsekuensinya. Pemuda tongkat, yellow, berteriak dengan arogan. Pada titik ini, seluruh aula dipenuhi siswa, dengan beberapa guru hadir. Namun, meskipun mereka mendengar keributan dan melihat bahwa itu adalah yellow, mereka pura-pura tidak mendengar. Selusin orang perlahan berdiri dari siswa biasa, berjalan keluar dari tempat duduk mereka. Suara kourui terdengar di telinga Zhou Wei King. Dia duduk tepat di belakang Zhou Wei King, dan begitu dia menjulurkan kepalanya, dia bisa berbicara dengannya. Bos, aku bertanya sekitar kemarin. Para siswa bangsawan juga dibagi ke dalam peringkat yang berbeda, dan yang paling kuat di akademi adalah keluarga Ye. Kepala keluarga Ye saat ini adalah Perdana Menteri, dan seorang Adipati. Mereka sangat kuat, banyak murid keluarga Ye ada di akademi. Bab 158. Para siswa bangsawan akan memilih yang terbaik di antara siswa biasa untuk bergabung dengan keluarga mereka, dan memberi mereka gulungan peralatan konsolidasi dan permata elemental. Mereka juga harus bekerja untuk para bangsawan ini, dan sebenarnya tidak ada bedanya dengan menandatangani kontrak dengan istana penyimpanan keterampilan. Orang-orang ini seharusnya dibeli oleh keluarga Ye. Di antara siswa biasa, setidaknya 80% dari mereka telah memilih untuk bergabung dengan keluarga bangsawan atau istana penyimpanan keterampilan. Karena keluarga Ye adalah yang terkuat di akademi kami, mereka juga merekrut yang terbaik di antara siswa biasa. Terima kasih, kakak. Zou Weiking berbalik dan tersenyum, kesannya terhadap Kou Rui meningkat. Dia jelas takut dia akan dimanfaatkan, dan pergi untuk mencari tahu lebih banyak tentang ini. Pada titik ini, selusin siswa biasa sudah berjalan ke sisi Yellow. Yellow memandang mereka dengan jijik dan berkata, Aku, ayahmu, memanggilmu, mengapa kamu masih diam saja? Apakah kalian semua tidak berguna? Bocah kecil ini menyebut kakak laki-laki kubajingan, cepat dan beri dia pelajaran. Di antara selusin siswa biasa, beberapa dari mereka memiliki pandangan penghinaan di mata mereka, menundukkan kepala dalam diam. Beberapa dari mereka memandang ke arah Zou Weiking, sementara beberapa menatap marah pada Yellow. Di antara mereka, berdiri di depan adalah seorang siswa yang terlihat seumuran dengan Zhang Lang. Dia menghela nafas pelan dan berkata kepada Zou Weiking, Maaf, Junior, kami telah mengambil uang mereka, dan kami harus membantu mereka. Bisakah kamu keluar sebentar? Zou Weiking berdiri dan mengangguk, berkata, Baiklah. Saat dia mengatakan itu, dia melepaskan tangan Sangguan Bing Er, bersiap untuk berjalan keluar sendirian. Aku akan pergi bersamamu. Sangguan Bing Er juga berdiri, wajahnya cekung. Ini adalah pertama kalinya dia merasa belajar di Akademi Militer Vili, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ada lebih dari selusin dari mereka, bagaimana mungkin dia membiarkan Zou Weiking menghadapi mereka sendirian. Zou Weiking tersenyum tipis, tidak mengatakan apapun saat dia berjalan keluar. Bos, ada aku juga. Kamu pikir kamu siapa? Demi konsolidasi peralatan dan penyimpanan keterampilan, kamu harus menjadi pesuru keluarga bangsawan, apa yang harus disesali. Mata Kou Rui dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan dia berjalan keluar dari tempat duduknya. Selain Kou Rui, sebenarnya ada dua orang lain yang keluar dari mahasiswa baru biasa. Salah satunya adalah Makun yang tersenyum, dan yang lainnya adalah seorang pria muda bertubuh sedang yang terlihat agak dingin. Yellow mencibir, mahasiswa baru hari ini pasti punya nyali. Selain itu, hari ini saya akan memberi tahu Anda peraturan Akademi Militer Vili. Ding Chen, jangan ragu untuk menghajar mereka. Kalahkan mereka sampai mereka tidak bisa mengurus diri sendiri. Mari kita lihat siapa lagi yang berani berteriak. Siswa biasa yang memanggil Zhou Wei Qing keluar adalah Ding Chen yang disebutkan Yellow. Melihat Zhou Wei Qing keluar, dia menghela nafas. Junior, kamu harus meminta maaf kepada Tuan Muda Low. Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan Sang Lang kemarin. Dengan bakatmu, Tuan Muda Klan Ye tidak akan mempersulitmu. Zhou Wei Qing tersenyum tipis, dengan anggun merapikan kerutan di seragam sekolahnya, dan dengan acuh-ta'acuh berkata, tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu mengambil uang seseorang, kamu harus membantu mereka menghindari bencana. Kau tahu, di mataku, kau bahkan tidak sebaik dia. Sebagai seorang pria, Anda bahkan tidak bisa meluruskan punggung Anda. Kamu pikir kamu siapa? Wajah Ding Chen berubah, dan dia berkata, Junior, jangan pergi terlalu jauh. Setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Anda juga seorang master permata, Anda harus tahu betapa sulitnya bagi kami para master permata untuk berkembang. Zhou Wei Qing berkata, saya hanya tahu bahwa saya memiliki tangan dan kaki saya sendiri. Jika saya membutuhkan uang, saya dapat memperolehnya dengan kerja keras saya sendiri, dan tidak menjadi anjing bagi para bangsawan. Karena kamu telah memilih untuk menjadi seekor anjing, jangan mencoba bertingkah seperti itu di depanku. Kata-katanya segera menyebabkan wajah sepuluh atau lebih siswa biasa yang berpihak pada keluarga Ye mengungkapkan ekspresi marah. Awalnya, mereka sedikit khawatir di depan begitu banyak siswa, tetapi sekarang, mereka tidak bisa tidak merasakan kebencian yang sama terhadap musuh bersama. Satu persatu, mereka melepaskan permata surgawi mereka. Bagus, kamu sudah menjadi anjing, seperti apa tindakannya? Makun menimpali dari samping. Dia memandang Zhou Wei Qing dan berkata, aku tidak membantumu, aku tidak tahan dengan cara para bangsawan ini melakukan sesuatu. Mengapa siswa biasa harus diperbudak oleh para bangsawan ini demi uang? Aku, ayahmu, akan menjadi orang pertama yang menyatakan bahwa aku tidak akan tunduk pada bangsawan manapun. Zhou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, setidaknya kamu laki-laki, kamu tidak membuang waktu untuk tumbuh dewasa. Yellow berkata dengan marah, Ding Chen, tunggu apa lagi? Ding Chen menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mengambil langkah maju, dan sebuah tinju menghantam dada Zhou Wei Qing. Gerakannya sederhana, tetapi seolah-olah dia telah melatihnya ribuan kali, kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya berat. Di sekitar pergelangan tangan kanannya, tiga Ichijade Jewels muncul. Mereka sebenarnya adalah permata fisik kekuatan murni, dan seperti Zhou Wei Qing, dia juga seorang guru Bet Surgawi tiga permata. Untuk bisa dipilih oleh klan Ye, dan menjadi pemimpin dari siswa biasa, kekuatannya pasti tidak lemah. Zhou Wei Qing juga menyerang dengan tinjunya, dan dua belas titik akupuntur kematian di tubuhnya berputar dengan liar, energi surgawi melonjak. Alasan mengapa dia berdiri dari tempat duduknya adalah karena dia memiliki tujuan. Dengan ledakan keras, Zhou Wei Qing tidak bergerak sama sekali, tapi Ding Chen terhuyung mundur tiga langkah sebelum nyaris berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Wajahnya berubah seketika. Lagi pula, energi surgawi Ding Chen sudah berada di tingkat kedua energi surgawi Shen, dua tingkat lebih tinggi dari Zhou Wei Qing. Namun, dari segi kekuatan fisik, dia masih jauh dari itu. Pada titik ini, dia merasa seolah-olah tangan kanannya benar-benar mati rasa. Menghadapi lawan dari tingkat kultivasi tiga permata yang sama, dan keduanya adalah permata fisik kekuatan murni. Tanpa menggunakan peralatan konsolidasi apapun, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Zhou Wei Qing mengirimnya terbang kembali dengan satu pukulan, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di depan Ding Chen, kaki kanannya ditebas seperti kapak besar. Tanpa ragu, Zhou Wei Qing menggunakan bling. Upacara pembukaan akan segera dimulai, dan dia ingin membangun dominasinya, dan dia harus melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Bling tidak bisa diukur dengan kecepatan. Itu setara dengan melihat kaki Zhou Wei Qing di depan Ding Chen saat dia mundur. Belum lagi dia tidak pandai dalam kecepatan, bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menyilangkan tangan untuk memblokir kaki kanan Zhou Wei Qing. Ding Chen sudah selesai. Zhang Lang, yang duduk di antara siswa biasa, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia secara pribadi mengalami kekuatan kaki kanan Zhou Wei Qing, dan di matanya, itu harus menjadi keterampilan peralatan konsolidasi permata fisik yang meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, dan kekuatan yang menakutkan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Ding Chen. Ledakan, retakan. Ding Chen sudah dihancurkan ke tanah. Seperti yang dikatakan Zhang Lang, dia sudah selesai. Kedua lengan yang mencoba untuk memblokir kaki kanan Zhou Wei Qing langsung dipotong. Pada saat yang sama, bahu dan lima tulang rusuknya juga dipotong. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Wei Qing telah menunjukkan belas kasihan, kepalanya akan dipenggal. Saat itu juga, dengan Zhou Wei Qing sebagai pusatnya, seluruh radius 50 meter itu terdiam. Yellow, yang sebelumnya berteriak begitu keras, sekarang seperti ayam dengan leher tercekik, wajahnya pucat saat melihat pemandangan itu. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam adu kekuatan, Ding Chen akan kalah telak. Terlebih lagi, tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Wei Qing akan begitu kejam. Tendangan ini hampir setara dengan melumpuhkan Ding Chen. Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Ding Chen, dan tubuhnya kejang saat jatuh ke tanah. Dari siswa biasa yang berdiri dengan Ding Chen, tidak ada dari mereka yang berani menyerang Zhou Wei Qing lagi. Sebelumnya, pemuda dingin yang keluar bersama Ma Kun juga mengontrak muridnya. Sangguan Bing Er menutup matanya saat kaki kanan Zhou Wei Qing menyentuh lengan Ding Chen. Untuk bersaing dalam kekuatan dengan kaki kanan Xiao Pang, bagaimana bisa ada hasil yang bagus. Ketika mereka berada di Batalion Busur Langit, bahkan Master Permata Fisik 7 Permata Hua Feng tidak berani berbenturan langsung dengan kaki kanan Zhou Wei Qing. Kekuatan kaki kanannya tidak bisa diukur dengan kekuatan jewel master biasa. Kemarin, Ming Hua telah mencoba yang terbaik untuk tidak berbenturan dengannya, dan itu adalah cara terbaik untuk menghadapi Zhou Wei Qing. Melihat Ding Chen di tanah, mata Zhou Wei Qing tidak menunjukkan simpati apapun. Untuk berpikir bahwa kamu adalah Master Bet Surgawi. Bajingan itu, keluargamu pasti memperlakukanmu dengan baik. Apakah Anda merasa senang menjual tubuh Anda? Jika saya tidak salah, Anda memiliki segel kegelapan pada Anda, dan Anda hanyalah seorang budak. Di masa depan, jangan biarkan aku melihatmu di akademi lagi. Kalau tidak, bahkan jika tulangmu sembuh, aku akan tetap mematahkannya. Bukan salahmu mau jadi anjing, tapi menggonggong di depanku, itu salahmu. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat siswa biasa yang keluar bersama Ding Chen. Sekelompok orang lemah tak bertulang yang rela menjadi anjing. Memukul kalian semua mengotori kakiku. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya bersinar, dan skill bling muncul sekali lagi. Kali ini, dia muncul tepat di depan yellow. Yellow tercengang, wajahnya pucat saat dia terhuyung mundur, duduk di tanah. Dengan suara gemetar, dia berkata, Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Di matanya, Zhou Weiking seperti dewa wabah, dipenuhi dengan aura ganas. Zhou Weiking tersenyum tipis, berjongkok dan menepuk wajahnya yang pucat. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kembalilah dan beritahu bosmu untuk mendapatkan telur yang lebih baik lain kali, bukan yang kurus sepertimu. Anda dapat enyahlah sekarang. Yellow awalnya ingin mengatakan beberapa kata yang lebih kejam, tetapi melihat senyum tipis di wajah Zhou Weiking, dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan apapun. Sebaliknya, dia memimpin dua siswa bangsawan dan melarikan diri. Zhou Weiking berdiri tegak lagi, dan berkata kepada 20 siswa lebih dari kelas rakyat biasa yang baru, Saya tidak peduli dengan siswa senior biasa. Tapi, saya akan tinggal di kelas ini selama beberapa tahun. Jika ada di antara kalian memilih untuk memihak para bangsawan, enyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu di kelas. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti Ding Chen. Apa hakmu? Pemuda dingin yang berdiri di samping Makun berkata dengan suara rendah. Apa hakmu untuk memutuskan nasib orang lain? Bagaimana kita memilih adalah urusan kita sendiri. Apakah Anda memiliki keputusan akhir di akademi? Bahkan jika kita memilih untuk memihak para bangsawan, itu adalah pilihan kita sendiri. Bab 159 Berdasarkan apa, Zhou Weiking menatap pemuda yang dingin itu. Dia berkata dengan pasif, Berdasarkan fakta bahwa Tinjuku lebih keras dari milikmu. Berdasarkan fakta bahwa mulai sekarang, saya akan memiliki keputusan akhir di kelas ini. Setidaknya untuk 4 tahun ke depan, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang boleh mengandalkan para bangsawan atau istana penyimpanan keterampilan. Setelah 4 tahun, ketika kita lulus, semua orang akan berpisah. Apapun yang ingin Anda lakukan, saya tidak bisa mengendalikannya. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan perlahan menuju pemuda yang dingin itu. Pemuda dingin itu menatapnya dengan tatapan membara, tidak mundur. Di sampingnya, Makun juga mengernyitkan dahi. Kesombongan Zhou Weiking berada di luar tingkat biasa. Bahkan wajah Kou Rui sangat jelek. Di sisi lain, para senior memandang Zhou Weiking seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Sangguan Bing Er meraih lengan Zhou Weiking dan berkata, Si Aopang, ada apa denganmu? Kita semua teman sekelas, jangan seperti ini. Justru karena kita semua teman sekelas maka aku harus melakukan ini. Tatapan dingin Zhou Weiking menyapu siswa baru biasa, dan dia melihat ketakutan, kebencian, dan bahkan ketakutan di mata mereka. Sebagai manusia, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah meluruskan tulang belakangmu. Jika kamu bahkan tidak bisa meluruskan tulang belakangmu, bagaimana kamu bisa berbicara tentang menjadi pembangkit tenaga listrik? Pernahkah Anda mendengar tentang pembangkit tenaga listrik yang diperbudak di dunia Jewel Masters? Biarkan saya memberi Anda pelajaran. Sebagai pribadi, Anda harus meluruskan punggung dan meluruskan tulang belakang. Karena itu, saya tidak akan membiarkan teman sekelas saya diperbudak oleh orang lain, dan saya tidak ingin melihat kalian semua merendahkan diri. Meskipun dia ditahan oleh Sangguan Bing Er, dia tetap berjalan menuju pemuda yang dingin itu. Pemuda yang dingin itu juga merupakan pembangkit tenaga listrik, dan menghadapi aura Zhou Weiqing yang mengesankan, dia tidak mundur sama sekali, bahkan tidak mundur setengah langkah. Zhou Weiqing berjalan sampai jaraknya sekitar satu cidarinya sebelum berhenti. Kamu bertanya padaku, berdasarkan apa, apakah itu benar? Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menyentuh kalung penyimpanan di dadanya. Sebuah kartu penyimpanan muncul di tangannya. Dia menyerahkan kartu penyimpanan itu kepada pemuda yang galak itu. Setidaknya ada 400 ribu koin emas di kartu ini. Mulai hari ini dan seterusnya, semua uang yang dibutuhkan untuk pergi ke istana penyimpanan keterampilan untuk penyimpanan keterampilan akan berasal dari ini. Jika tidak cukup, saya akan terus menyetor. Saya tidak membutuhkan Anda untuk tunduk kepada saya. Aku akan menjagamu selama 4 tahun ke depan. Saya hanya ingin Anda meluruskan punggung dan menjadi manusia bersama saya, bukan anjing untuk orang lain. Begitu dia mengatakan itu, para siswa di sekitarnya yang bisa mendengarnya langsung menjadi gempar. Pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah bahwa orang ini telah kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar mengeluarkan uangnya sendiri untuk memberikan kelas penyimpanan keterampilan siswa biasa. Selain itu, mereka bahkan tidak perlu membayar harga berapapun. Jika ini bukan tanpa otak, lalu apa? Siswa kelas jelata mahasiswa baru semua tercengang saat ini. Cara mereka memandang Zhou Weiqing benar-benar berubah. Bahkan jika orang di depan mereka ini adalah orang gila, di mata mereka, dia benar-benar orang gila yang mengemaskan. Jika memungkinkan, siapa yang mau tunduk kepada orang lain. Apalagi jika mereka harus membayar harga dari darkness sale. Pria muda yang keras itu tanpa sadar mengambil kartu penyimpanan dari tangan Zhou Weiqing, tatapannya yang semula keras kepala dan marah berubah menjadi linglung. Kamu harus tahu bahwa penyimpanan keterampilan elemental jual bukanlah yang paling sulit. Peralatan konsolidasi permata fisik adalah masalah terbesar. Saat ini, bahkan gulungan peralatan konsolidasi dasar berharga sekitar 50 ribu hingga 100 ribu koin emas. 400 ribu koin emas masih jauh dari cukup. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki uang, Anda mungkin tidak dapat membeli begitu banyak gulungan peralatan konsolidasi. Zhou Weiqing tersenyum acu-ta'acu dan berkata, Aku berkata, aku akan menjagamu. Rui Anda. N. Kou Rui mendengar Zhou Weiqing tiba-tiba memanggilnya, dan dia segera berjalan mendekat. Bos, kamu memanggilku. Zhou Weiqing menepuk pundaknya dan berkata, Apakah kamu percaya padaku? Kou Rui menatap tatapan Zhou Weiqing, dan dia berkata, Ya. Karena saya sudah membuat pilihan saya, saya tidak akan menyesalinya. Ayah saya berkata bahwa seseorang hanya memiliki sedikit kesempatan dalam hidupnya, dan begitu saya memegangnya, saya tidak boleh melepaskannya begitu saja. Saya percaya bahwa bekerja dengan Anda akan menjadi kesempatan saya. Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Saya juga percaya itu. Tahan untukku. Saat dia mengatakan itu, dia menggesek kalung spasialnya sekali lagi, dan secarik kertas muncul di tangannya. Dia membuat Kou Rui memegang dua sudut, dan Sangguan Bing Er memegang dua sudut lainnya, meratakan selembar kertas persegi khusus di udara. Berali ke pemuda yang dingin, dia berkata, Apakah kamu tahu apa ini? Ini adalah kertas peralatan konsolidasi. Pemuda yang dingin itu terkejut. Zhou Weiqing menganggup dan berkata, Perhatikan baik-baik. Saat dia mengatakan itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas, sebuah pena dan botol kecil muncul di tangannya. Membuka tutup botolnya, dia mencelupkan pena konsolidasi ke dalam botol dan mencelupkannya ke dalam tinta konsolidasi. Zhou Weiqing menarik nafas dalam-dalam, dan pada saat itu, tatapannya menajam, pupilnya berkontraksi saat dia memusatkan semua perhatiannya pada kertas peralatan konsolidasi di depannya. Pada saat itu, rekan Yellow itu telah kembali, dan bersamanya ada tujuh atau delapan guru akademi. Cedera Dingchen tidak ringan, dan dia bisa menggunakan itu sebagai alasan. Bos tidak menghadiri upacara pembukaan, dan jika dia kembali dan mengetahuinya, dia akan mendapat masalah besar. Bahkan jika dia tidak bisa menjaga Zhou Weiqing, para guru akademi seharusnya bisa melakukannya. Pertama, mereka akan menggunakan alasan dia memukul seseorang untuk mengeluarkannya, dan kemudian perlahan menangani bocah cilik ini. Melihat Dingchen terbaring di tanah, dua guru langsung bergegas maju untuk merawatnya, sementara yang lain berjalan menuju Zhou Weiqing. Saat Yellow hendak berbicara, dia dihentikan oleh salah satu guru, yang tampaknya berusia lima puluhan. Dia tampak terkejut pada kertas peralatan konsolidasi yang dipegang oleh Kou Rui dan Sangguan Bing Er. Tunggu sebentar, mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan. Di tangannya ada pena konsolidasi, dan ini adalah kertas peralatan konsolidasi. Dan itu adalah consolidating equipment paper kosong, mungkinkah dia. Tepat pada saat itu, Zhou Weiqing bergerak. Gerakannya tidak cepat, bahkan sangat lambat. Pada saat itu, seolah-olah apa yang terjadi di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Pena konsolidasi di tangannya mendarat dengan mantap, dan tinta konsolidasi dengan cahaya perak samar berputar-putar, dan pola cahaya digambar di kertas peralatan konsolidasi yang tergantung di udara. Mata semua orang tertuju pada tindakan Zhou Weiqing, dan banyak siswa sudah berdiri. Meskipun siswa di kejauhan tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena kesunyian yang aneh dan keributan sebelumnya, banyak dari mereka berkumpul. Pada saat itu, Zhou Weiqing tampaknya telah memasuki ritme khusus, dan dengan setiap pukulan, dia meninggalkan bekas yang dalam di kertas peralatan konsolidasi. Saat dia menggambar, gambar perisai bundar kecil perlahan muncul di atas kertas, dan pola aneh itu disusun dengan teratur. Meski keseluruhan prosesnya tidak cepat, namun semulus air yang mengalir. Gerakannya tidak berhenti sama sekali, dan setiap pukulan sepertinya mengikuti jalur langit dan bumi. Zhou Weiqing terfokus pada konsolidating equipment paper, sementara tatapan sangguan Bing'er benar-benar tertuju pada wajahnya. Dikatakan bahwa pria yang serius adalah yang paling tampan, dan pada saat itu, sangguan Bing'er sangat memahami hal ini. Pada saat yang sama, dia juga samar-samar memahami makna yang lebih dalam dibalik tindakan Zhou Weiqing. Itu benar, Xiaopang saya tidak pernah menjadi orang yang gegabuh, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu tanpa berpikir. Akhirnya, ketika pukulan terakhir Zhou Weiqing menyelesaikan garis besar perisai, cahaya emas cemerlang meledak, dan aura unik dari gulungan peralatan konsolidasi meledak dalam sekejap. Meski hanya sesaat, setiap orang yang hadir memiliki kesan mendalam tentang apa yang telah terjadi. Meskipun gulungan peralatan konsolidasi jarang terjadi, masih ada cukup banyak master permata yang hadir, dan beberapa dari mereka telah menggunakan gulungan peralatan konsolidasi sebelumnya. Namun, mereka yang secara pribadi telah menyaksikan pembuatan gulungan peralatan konsolidasi sangat jarang. Namun, meski mereka belum pernah melihatnya, setidaknya mereka pernah mendengarnya. Ketika cahaya kemasan menyala, bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa gulungan peralatan konsolidasi Zhou Weiqing telah berhasil dibuat. Zhou Weiqing mengambil gulungan itu dari tangan Kou Rui dan Sangguan Bing Er, dan berbalik untuk melihat pemuda yang dingin itu sekali lagi. Apa yang dia lihat adalah ekspresi kaget dan kagum, dan aura dingin telah mencair. Penyimpanan keterampilan permata elemental, peralatan konsolidasi permata fisik. Teman sekelasku, apalagi yang kurang darimu. Saya adalah master peralatan konsolidasi tingkat menengah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan membesarkan Anda tanpa meminta imbalan apapun. Itu sama untuk consolidating equipment scrolls. Saya orang biasa, tapi saya percaya bahwa dengan kahlian saya dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, saya memiliki hak untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah Anda semua bersedia berdiri tegak dan bangga dengan saya selama 4 tahun ke depan? Saya tidak akan membiarkan siapapun menggertak kami. Setelah membuat gulungan peralatan konsolidasi, Zou Wei Qing tidak terlihat lelah sama sekali, malah penuh energi. Tatapannya dipenuhi dengan keyakinan. Matanya dipenuhi dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya bersedia. Kou Rui selalu menjadi yang pertama mendukung Zou Wei Qing. Adapun sangguan Bing Er, dia bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Nama saya Yan Zek Xi, saya juga bersedia. Yang kedua berbicara adalah pemuda yang dingin. Dengan peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan gratis seperti itu, hanya orang bodoh yang tidak mau. Hehehe. Bahkan tanpa melihat, Zou Wei Qing tahu dari nadanya bahwa makun yang berbicara. Satu persatu, mahasiswa baru biasa semua berdiri. Tidak peduli apa kepribadian asli mereka, ketika Zou Wei Qing memegang gulungan peralatan konsolidasi yang telah selesai di tangannya dan mengajukan pertanyaan, apakah Anda semua bersedia berdiri tegak dan bangga dengan saya selama 4 tahun ke depan, darah mereka tersulut. Tidak ada yang mau diperbudak, apalagi dengan dukungan yang begitu kuat. Setiap master peralatan konsolidasi akan memiliki banyak pengikut yang bersedia. Selain itu, orang di depan mereka ini adalah teman sekelas mereka, dan bersedia membantu mereka dengan cara apapun. Pada saat seperti itu, bagaimana mungkin mereka punya pilihan lain? Ya, kami bersedia. Satu demi satu, suara penuh gairah terdengar. Pada saat itu, semua mahasiswa baru yang baru mengenal satu sama lain berkumpul di satu arah, dan pusat dari pertemuan ini adalah Zhou Weiking dengan consolidating equipment scroll di tangannya. Bab 160. Pada titik ini, Yellow benar-benar terpana. Consolidating equipment master, bocah cilik ini sebenarnya adalah consolidating equipment master. Tidak peduli seberapa sombong dan sombongnya dia, dia tahu betapa pentingnya seorang master peralatan konsolidasi. Di tiga akademi paling terkenal di kota Feli, mungkin tidak ada master peralatan konsolidasi kedua di antara semua siswa. Selanjutnya, Zhou Weiking mengaku sebagai master peralatan konsolidasi tingkat menengah. Meskipun kemampuan Yellow tidak sebanding, dia masih memiliki mata yang bagus, dan dia tahu bahwa Zhou Weiking tidak melebih-lebihkan. Sebelumnya, consolidating paper setelah digantung di udara dan tidak diletakkan di atas meja, dan bahkan belum melalui desain sebelum diselesaikan. Bahkan master peralatan konsolidasi tingkat menengah biasa mungkin tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil mengatur nafas, dan di tengah kegembiraan, ia, bocah cilik itu menyelinap pergi. Dia tahu bahwa dia telah mengacau hari ini, dan tidak akan mudah baginya ketika dia kembali. Namun, meski begitu, dia harus melaporkan masalah ini kepada bosnya sesegera mungkin, jika tidak, akan lebih buruk baginya. Asterisk klep-klep-klep Asterisk tepuk tangan terdengar, dan Zhou Weiking berbalik untuk melihat sekelompok guru berjubah hitam yang di bawah Yellow. Orang yang bertepuk tangan adalah pemimpin kelompok, seorang guru berusia sekitar 50 tahun. Dia tidak menyembunyikan kekaguman di matanya. Siapa namamu? Guru itu bertanya dengan senyum tipis. Meskipun dia tersenyum, Zhou Weiking bisa merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan memancar darinya. Dengan indranya yang tajam, dia langsung tahu bahwa orang ini bukanlah seseorang yang bisa dia tangani. Halo guru, nama saya Zhou Weiking. Zhou Weiking berkata dengan jujur. Ekspresi berapi-api sebelumnya di wajahnya telah benar-benar menghilang, dan tampilan sederhana dan jujur itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan bocah kecil sombong yang telah melukai Ding Chen dengan satu tendangan. Ekspresinya berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Zhou Weiking sangat cerdas, dan dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi seseorang. Untuk melawan seorang guru akademi, itu hanya mencari masalah. Belum lagi apakah dia memiliki kekuatan untuk melakukannya, dia masih harus belajar di akademi, dan demi sangguan binger dan dirinya sendiri, dia tidak mampu menyinggung seorang guru. Lagi pula, memukuli seorang siswa adalah masalah antarsiswa, tetapi jika dia berani bersikap sombong di depan seorang guru, itu akan menjadi kejahatan. Tidak peduli seberapa kuat dia, akademi tidak akan mentolerirnya. Guru berusia 50 tahun itu tersenyum tipis dan berkata, saya tidak berharap kelompok mahasiswa baru ini memiliki begitu banyak bakat. Master peralatan konsolidasi tingkat menengah, sangat bagus, sangat bagus, tapi... Saat dia mengucapkan kata itu, wajah Zhou Weiking, dia melihat ekspresi kesedihan dan kemarahan, dan dia berkata dengan suara tersendat, Guru, kamu datang tepat waktu. Saya akan melapor kepada para guru, Anda harus menjadi guru, Anda harus menjadi guru, Anda harus menjadi guru, Anda, Anda harus menjadi guru. Anda, saya, Anda master level master, saya adalah master, dan ada begitu banyak dari Anda-Anda. Ada juga para siswa bangsawan yang mengatakan bahwa jika saya menolak untuk ditundukkan oleh mereka, tidak akan ada tempat bagi saya di akademi. Mereka akan membuatku mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Guru, saya, saya, Anda, saya, saya dan guru-guru, guru. Saya memila diri, dan saya tidak sengaja memukul salah satu senior, itu salah saya. Namun, jika saya tidak melakukan apa-apa, saya khawatir orang yang tergeletak di tanah sekarang adalah saya. Guru, saya hanya ingin belajar keras di akademi, dan berkontribusi untuk kejayaan akademi. Akademi kerajaan kami, saya pikir lebih baik bagi guru untuk menjadi guru, Anda semua harus melindungi kami, siswa baru yang lemah. Kalau tidak, di masa depan, siswa biasa mana yang mau bergabung dengan akademi kerajaan kita? Kata-kata Zhou Wei King diucapkan dengan suara menangis. Tentu saja, tidak ada air mata yang nyata, hanya saja orang ini terus-menerus menyeka matanya dengan lengan bajunya, dan tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar menangis atau tidak. Apa artinya bermuka dua? Apa artinya memainkan permainan menyalahkan? Di depan semua siswa, Zhou Wei King telah bertindak sebagai contoh yang sempurna. Setidaknya ada seratus orang di sekitar yang telah melihat seluruh proses, tetapi bahkan mereka tidak dapat membandingkan orang sombong itu dengan siswa biasa yang lemah di depan mereka yang menangis seperti anak domba kecil. Tiba-tiba mengubah wajahnya di depan begitu banyak orang, menunjuk rusak sebagai kuda, hal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Jika kulit seseorang tidak setebal sampai batas tertentu, bagaimana mungkin seseorang mengucapkan kata-kata seperti itu? Wajah sangguan Bing Er memerah, dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Zhou Wei King. Dia adalah orang yang baik hati, dan tidak mengatakan bahwa dia tidak mengenal orang ini. Para siswa di sekitarnya semua tercengang, dan di dalam hati mereka, empat kata muncul di benak mereka, apakah itu mungkin? Sayangnya, apa yang diketahui siswa, guru mungkin tidak tahu. Yang mereka lihat hanyalah Zhou Wei King membuat gulungan peralatan konsolidasi, dan dengan penuh semangat memberitahu mahasiswa baru bahwa dia akan merawat mereka, dan tidak akan membiarkan siapapun menggertak mereka. Sebenarnya, di antara para guru, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa, dan hanya eselon atas akademi yang merupakan bangsawan. Selain itu, bakat luar biasa Zhou Wei King dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi, serta reputasi yellow di masa lalu, semua guru percaya hampir 80% dari kata-kata Zhou Wei King. Keluhan menangis Zhou Wei King bukan hanya untuk pertunjukan. Kata-katanya benar-benar kuat, dan dia tidak hanya menuduh siswa bangsawan dan siswa senior atas kejahatan yang telah mereka lakukan padanya, dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya, dan sikapnya begitu tulus. Ketika guru sedang mengajar siswanya, mereka sering mengatakan bahwa membuat kesalahan itu tidak menakutkan, selama mereka tahu itu salah dan bisa berubah. Mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan seseorang adalah murid yang baik. Penampilan Zhou Wei King saat ini adalah seorang siswa yang baik yang mengetahui kesalahannya dan bersedia untuk berubah. Di mata para guru, dia hanya berusaha melindungi dirinya sendiri, dan itu bisa dimengerti. Pada akhirnya, dia bahkan meminta akademi untuk melindunginya. Yang paling penting adalah bahwa kata-kata Zhou Wei King tidak semuanya bohong. Sebelumnya, memang Yellow yang memprovokasi dia, bahkan mengirim orang untuk memukulinya. Jika bukan karena kekuatannya, dialah yang akan dipukuli. Dengan demikian, hal terbaik tentang kata-katanya adalah tidak ada yang bisa membantahnya. Lagi pula, dua tahun yang dia habiskan bersama Mu En di unit busur surgawi tidak sia-sia. Dibandingkan dengan dua tahun lalu, Zhou Xiaopang saat ini jauh lebih dewasa. Dalam kata-kata Mu En, bajingan kecil ini telah berubah dari bajingan biasa menjadi bajingan tingkat tinggi. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, wajah guru berusia 50 tahun itu menjadi gelap. Tatapannya menyapu wajah para siswa di sekitarnya, terutama para siswa senior biasa yang baru saja keluar bersama Ding Chen, berhenti sejenak. Ini masalah yang sangat serius. Siswa bangsawan saat ini telah menindas siswa biasa sedemikian rupa. Bahkan mahasiswa baru pun tidak diliburkan. Apakah kalian semua masih memiliki kesadaran menjadi senior? Beberapa dari Anda, kembali dan renungkan tindakan Anda, dan Anda masing-masing memberikan refleksi yang dalam. Setelah itu, berdirilah di alun-alun akademi sebagai hukuman, dan tanpa izinku, kamu tidak boleh pergi. Siswa biasa yang keluar bersama Ding Chen merasa sangat cemberut di hati mereka. Namun, mereka tidak berani membantah kata-kata gurunya, dan semuanya pergi dengan sedih. Guru Parubaya berkata dengan sungguh-sungguh, tren ini tidak dapat dibiarkan berlanjut. Sepertinya akademi harus melakukan kampanye perbaikan. Kalau tidak, siapa yang mau datang ke akademi kami untuk belajar di masa depan? Kalian semua, kembali ke tempat duduk kalian. Masalah ini akan ditangani setelah upacara pembukaan. Tatapan tegas guru Parubaya itu menyebabkan semua siswa, terutama siswa senior yang akrab dengannya, terdiam, dan mereka semua kembali ke tempat duduknya, tidak berani bersuara. Zhou Weiking juga hendak kembali ke tempat duduknya ketika dia dihentikan oleh gurunya. Berbeda dari tampilan tegas sebelumnya, guru ini memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan, menepuk bahu Zhou Weiking, mengatakan, Anak muda, kamu harus memiliki keberanian. Jangan berkecil hati oleh satu pun kemunduran. Semakin Anda menderita, semakin berani Anda jadinya. Jangan khawatir, saya akan mengingat masalah ini. Ini Akademi Militer Veli, bukan halaman belakang siapapun. Akademi akan memastikan keamanan setiap siswa. Namun, perkelahian tidak diperbolehkan di Akademi, dan Anda harus membayar biaya medis siswa yang Anda lukai secara tidak sengaja. Kata-kata guru hampir menyebabkan mata siswa di sekitarnya keluar dari rongganya. Apa? Berkecil hati? Lebih berani semakin Anda menderita. Orang kejam ini yang hampir membunuh master permata surgawi panggung si tingkat atas dengan satu tendangan ingin menjadi lebih berani semakin Anda menderita. Selanjutnya, bagaimana itu bisa menjadi cedera yang tidak disengaja? Itu adalah cedera serius yang hampir lumpuh, dan dia hanya akan membayar biaya pengobatan. Tidak ada hukuman sama sekali, dan seolah-olah orang tak tahu malu bernama Zhou Weiking ini adalah orang yang telah dianiaya. Pada saat itu, semua siswa di sekitarnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Zhou Weiking, di sisi lain, memiliki ekspresi bersyukur di wajahnya saat dia berkata, Terima kasih, guru. Caramu menangani masalah ini terlalu adil. Saya pasti akan mengambil semua tanggung jawab yang harus saya ambil. Senior Ding Chen juga dihasut oleh orang lain, dan dia tidak salah. Saya akan membayar biaya medis dan biaya nutrisi. Guru, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Setelah datang ke akademi dan bertemu denganmu hari ini, aku merasa seolah-olah kembali ke rumah sebagai murid. Ketika guru parubaya mendengar kata-kata Zhou Weiking, senyum di wajahnya melebar, dan dia menganggup ke arahnya. Namaku Xiao Xi, aku kepala pengajaran akademi. Di masa mendatang, jika Anda mengalami keluhan, jangan ragu untuk mencari saya. Kantor saya berada di sisi barat lantai tiga blok pengajaran utama. Terima kasih guru Xiao, dengan guru yang begitu adil dan melindungiku, aku akhirnya bisa belajar dengan baik di akademi. Di masa depan, saya pasti akan membawa kejayaan bagi akademi, dan berusaha untuk menjadi siswa yang berprestasi. Xiao Xi tertawa dan berkata, baiklah, kembali ke tempat dudukmu. Upacara pembukaan akan segera dimulai. Zhou Weiking tidak mengucapkan sepatah kata sanjungan secara langsung, tetapi setiap kata-katanya diam-diam menyanjungnya. Siswa yang luar biasa dan berperilaku baik, guru mana yang tidak menyukainya.